Di sini, kita bisa konsultasi bareng sama Dr. Laila. Buat mams yang ingin tes NIPT, di sini juga ada loh tempat khusus untuk pengambilan sampel darah. Yuk mams, ditunggu ya datangannya. Tanya DNA Klinik Turcek Hari ini, aku mau ajak mams jalan-jalan lihat kliniknya Tanya DNA. Setelah sampai di lobby, kita langsung naik klik ke lantai 1. Kemudian, kita langsung disapa oleh tim Tanya DNA yang ramah banget. Nah, ini ruang konsultasinya mams. Luas banget kan? Di sini, kita bisa konsultasi bareng sama Dr. Laila. Buat mams yang ingin tes NIPT, di sini juga ada loh tempat khusus untuk pengambilan sampel darah. Yuk mams, ditunggu ya datangannya. Tanya DNA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tanya DNA Klinik Turcek Hari ini, aku mau ajak mams jalan-jalan lihat kliniknya Tanya DNA. Setelah sampai di lobby, kita langsung naik klik ke lantai 1. Kemudian, kita langsung disapa oleh tim Tanya DNA yang ramah banget. Nah, ini ruang konsultasinya mams. Luas banget kan? Di sini, kita bisa konsultasi bareng sama Dr. Laila. Buat mams yang ingin tes NIPT, di sini juga ada loh tempat khusus untuk pengambilan sampel darah. Yuk mams, ditunggu ya datangannya. Terima kasih telah menonton! Tanya DNA Klinik Turcek Hari ini, aku mau ajak mams jalan-jalan lihat kliniknya Tanya DNA. Setelah sampai di lobby, kita langsung naik klik ke lantai 1. Kemudian, kita langsung disapa oleh tim Tanya DNA yang ramah banget. Nah, ini ruang konsultasinya mams. Luas banget kan? Di sini, kita bisa konsultasi bareng sama Dr. Laila. Buat mams yang ingin tes NIPT, di sini juga ada loh tempat khusus untuk pengambilan sampel darah. Yuk mams, ditunggu ya datangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tanya DNA Klinik Turcek Hari ini, aku mau ajak mams jalan-jalan lihat kliniknya Tanya DNA. Setelah sampai di lobby, kita langsung naik klik ke lantai 1. Kemudian, kita langsung disapa oleh tim Tanya DNA yang ramah banget. Nah, ini ruang konsultasinya mams. Luas banget kan? Di sini, kita bisa konsultasi bareng sama Dr. Laila. Buat mams yang ingin tes NIPT, di sini juga ada loh tempat khusus untuk pengambilan sampel darah. Yuk mams, ditunggu ya datangannya. Tanya DNA Terima kasih telah menonton! Tanya DNA Klinik Turcek Hari ini, aku mau ajak mams jalan-jalan lihat kliniknya Tanya DNA. Setelah sampai di lobby, kita langsung naik klik ke lantai 1. Kemudian, kita langsung disapa oleh tim Tanya DNA yang ramah banget. Nah, ini ruang konsultasinya mams. Luas banget kan? Di sini, kita bisa konsultasi bareng sama Dr. Laila. Buat mams yang ingin tes NIPT, di sini juga ada loh tempat khusus untuk pengambilan sampel darah. Yuk mams, ditunggu ya datangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Tanya DNA Klinik Turcek Hari ini, aku mau ajak mams jalan-jalan lihat kliniknya Tanya DNA. Setelah sampai di lobby, kita langsung naik klik ke lantai 1. Kemudian, kita langsung disapa oleh tim Tanya DNA yang ramah banget. Nah, ini ruang konsultasinya mams. Luas banget kan? Di sini, kita bisa konsultasi bareng sama dokter Tanya DNA Klinik Turcek. Hari ini, aku mau ajak mams jalan-jalan lihat kliniknya Tanya DNA. Setelah sampai di lobby, kita langsung naik klik ke lantai 1. Kemudian, kita langsung disapa oleh tim Tanya DNA yang ramah banget. Nah, ini ruang konsultasinya mams. Luas banget kan? Di sini, kita bisa konsultasi bareng sama dokter Laila. Buat mams yang ingin tes NIPT, di sini juga ada loh tempat khusus untuk pengambilan sampel darah. Yuk mams, ditunggu ya datangannya. Sampai jumpa. Tanya DNA Klinik Turcek Hari ini, aku mau ajak mams jalan-jalan lihat kliniknya Tanya DNA. Setelah sampai di lobby, kita langsung naik klik ke lantai 1. Kemudian, kita langsung disapa oleh tim Tanya DNA yang ramah banget. Nah, ini ruang konsultasinya mams. Luas banget kan? Di sini, kita bisa konsultasi bareng sama dokter Laila. Buat mams yang ingin tes NIPT, di sini juga ada loh tempat khusus untuk pengambilan sampel darah. Yuk mams, ditunggu ya datangannya. Selamat menikmati. Tanya DNA Klinik Turcek Hari ini aku mau ajak Mams jalan-jalan lihat kliniknya Tanya DNA Setelah sampai di lobby, kita langsung naik klik ke lantai 1 Kemudian kita langsung disapa oleh tim Tanya DNA yang ramah banget Nah, ini ruang konsultasinya Mams Luas banget kan? Di sini kita bisa konsultasi bareng sama Dr. Laila Buat Mams yang ingin tes NIPT, di sini juga ada tempat khusus untuk pengambilan sampel darah Yuk Mams, ditunggu ya datangannya Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di acara conference Future Health Series 2022 BioHealth Tech and Genomics Investment pada hari ini Kamis 21 Juli 2022 Acara akan segera dimulai Dan mohon berkenan kepada Bapak Ibu yang hadir secara online agar dapat menggunakan username dalam zoom sesuai dengan nama yang diregistrasikan Mohon dicantumkan nama lengkap beserta gelar dan institusi Dan untuk kenyamanan kita semua, maka audio dari seluruh peserta akan kami nonaktifkan sementara Dan peserta online akan diberikan kesempatan untuk membuka audio dengan aba-aba dari studio Dan link untuk download virtual background sudah dicantumkan juga pada kolom chat Acara hari ini mengikuti panduan dan peraturan pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan acara ini Dan seluruh pengisi acara dan kru yang bertugas di studio ini sudah mendapatkan minimal 2 kali vaksin COVID-19 Terima kasih Bapak dan Ibu dimohon stand by karena sesaat lagi acara akan segera dimulai Sudah cukup banyak yang bergabung bersama kami secara online pada hari ini Terima kasih Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu selamat datang di acara Future Health Series 2022 Bio Health Tech and Genomic Investment Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Health Tech Indonesia atau AHI Dan tentunya juga didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dan juga Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia atau Amvesindo Selamat pagi, pertama-tama kami ucapkan dulu kepada yang terhormat Narasumber pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kami Chief Executive Officer dari GSI Lab yaitu Dr. Nino Susanto Selamat pagi dok Ya dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat pagi kepada hadirin yang sudah bergabung Secara langsung bersama kami pada hari ini Dan pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat dari Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan rahmat, hidayat dan juga kesehatan kepada kita semua Sehingga kita dapat menghadiri dan berpartisip-partisi pada acara hari ini Perkenalkan saya Dr. Nadine yang akan memandu acara pada hari ini Dan sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar memohon kelancaran acara ini Dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai Berdoa selesai Selanjutnya hadirin yang sudah bergabung Secara offline ini dipersilahkan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari Dr. Nino dari Dr. Nino dari GSC Lab terhadap kegiatan Future Health Sales ini juga Mas Arya Bimo dari Klinik Pintar ya kami sungguh melihat potensi Genomics Indonesia ini besar luar biasa justru setelah pandemi sangat menarik bahwa dunia yang sebelumnya mungkin orang melihat itu jauh ada diangan-angan ya kemudian begitu kebutuhan PCR bulan Maret 2020 meningkat dan kita tidak punya supply chain-nya sama itu saat itu ada mungkin di fakultas-fakultas kedokteran di Universitas untuk riset tapi sangat terbatas kemudian booming dalam waktu beberapa bulan saja dipush harus ada ribuan lab karena kebutuhan dan hari ini dalam sehari kalau ngecek cuma Rp15.000 cuma Rp20.000 kayaknya cepat enggak ada masalah untuk PCR COVID-19 nah yang menarik adalah kita baru ngomong satu hal penyakit ya COVID-19 padahal Genomics ini kalau kita melihat di dalam sebuah kebutuhan jangka panjang manusia sehat Indonesia itu seperti apa sih petanya Nah itu yang penting ya bener ya dokter adit ya jadi kita belum tahu nih peta manusia sehat Indonesia itu seperti apa dari life cycle kemengkas masih pakai life cycle tahu saya dari lahir sampai meninggal kita belum tahu belum tahu begitu banyak effort yang juga sudah mulai dilakukan dari jadi yang menarik ini yang bergerak dengan cepat ini memang gayanya startup mungkin ya jadi kita melihat bagaimana sarap-sarap yang terkait dengan Genomics itu bisa dengan sangat cepat ada beberapa rekan-rekan yang sudah memulai yang termasuk di sini adalah GSI lab yang apa namanya mungkin namanya nggak kelihatan kayak startup tapi di dalamnya teman-teman tahu saya itu bergeraknya sama startup sama speednya jadi itu menjadi suatu hal yang menarik karena kemengkas pun menaruh perhatian yang sangat besar untuk hal ini yang artinya kita sebagai pelaku di dunia health tech sama-sama juga bisa maju dan membuka peluang untuk precision medicine untuk personalized health care ke depannya dimana memang itu adalah menjadi masa depan PR yang lain adalah edukasi ke nakas ke dokter pastinya ya karena teknologi baru perlu dipahami oleh klinisi perlu dipahami oleh pelaku di frontline yaitu para tenaga kesehatan sendiri dan juga edukasi ke masyarakat bahwa ini bukan barang main-main walaupun mungkin kalau berhasil seperti barang sehari-hari nantinya dan itu harapan kita karena personalized medicine itu juga menjadi satu visi dari kesehatan Indonesia selamat menjalankan webinar-nya semoga lancar hari ini semuanya terima kasih dan salam sehat terima kasih atas sambutannya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Alex yaitu head of tribe biotechnology of digital transformation office Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Bapak Alex waktu dan tempat kami persilahkan Pak tes tes baik selamat pagi dan salam sejahtera salam set untuk kita semua saya mungkin tidak cuma sambutan kali ya dokter Bimo mohon izin langsung aja paparan ya saya mohon waktu mungkin 20-30 menit ke depan perkenalkan Bapak Ibu dokter para peneliti dan hadirin sekalian yang mungkin bergabung secara online nama saya Alec Lugmanto Soeherman selaku head of tribe biotechnology dari digital transformation office atau DTO Kementerian Kesehatan baik kami menyambut baik undangan dari teman-teman ahi ya dan rekan-rekan sekalian yang bergerak di bidang startup terutama untuk bio health dan juga genomik ini karena kita sebetulnya memasuki suatu era baru yang nanti akan saya jelaskan mengapa ini akan sangat vital ke depannya bagi pengembangan taraf hidup kesehatan kurutama bagi bangsa Indonesia boleh dilanjut di slide berikutnya oh ini nggak muncul juga di sini ya Nah Bapak Ibu sekalian seperti kita ketahui pandemi COVID-19 itu sebetulnya sudah cukup menurun melandai trennya dan sekarang kita seharusnya masuk ke era transformasi kesehatan terutama untuk kemajuan bangsa Indonesia jadi selama pandemi ini seperti blessing in disguise ya kita dengan adanya pandemi ini banyak belajar ada hal-hal baru oh ternyata genomik itu berperan penting loh untuk mitigasi untuk merencanakan sesuatu sehingga nanti ke depan tidak akan terjadi hal yang serupa bagaimana kita dikenalkan dengan teknologi bio health dengan genomik dan seterusnya ini momentum yang bagus karena selain itu harga-harga ya investment untuk teknologi juga karena demandnya sangat tinggi maka cukup drastis penurunan harganya dan itu akan menyebabkan akan banyak user yang memanfaatkan teknologi ini ke depannya next nah berangkat dari hal itu blessing in disguise kita harus dari Kementerian Kesehatan perlu melakukan suatu akselerasi transformasi digital kesehatan kesehatan di Indonesia jadi kita tadi disampaikan di awal krisis pandemi ini mengajarkan kita bagaimana permasalahan yang sistemik itu harus segera diperbaiki kita harus punya emergency response plan harus punya mitigasi yang baik perencanaan yang baik dan seterusnya dan juga ini momentum untuk meningkatkan kapasitas di dalam negeri kita baik dari SDM ya infrastrukturnya teknologinya dan seterusnya sistem harus kemudian bertransformasi sehingga beralih dari pelaporan menjadi pelayanan kita jemput bola ke masyarakat lalu akan kita tingkatkan layanan kesehatan baik di layanan primer kita maupun di layanan sekunder atau di rumah sakit lalu juga pandemi ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya kolaborasi interdisipliner dari berbagai stakeholder juga mungkin bahasanya pentahelix disini pemerintah sebagai regulator kemudian menyiapkan suatu ekosistem yang baik sehingga semua startup bisa bertumbuh kita kalau melihat kalau boleh sebut nama unicorn-unicorn yang dari transportasi dari keuangan itu banyak sekali tapi kok kenapa yang bergerak di bidang kesehatan belum muncul nih banyak nah itu menjadi satu kegemasan kita sebetulnya supaya ke depan ini banyak unicorn-unicorn baru yang bergerak di bidang bio health telemedicine atau dari genomic services tersebut nah ini kolaborasi antas disiplin perlu kita tumbuh ke bankan sehingga nanti transformasi digital itu akan semakin nyata di depan kita berikutnya Pak nah oleh karena itu misi dari kementerian kita memastikan seluruh proses kehidupan kita mulai dari kandungan sampai nanti kondisi kritis seseorang yang menjelang kematian harus dilayani dengan baik terintegrasi terdigitalisasi terikot dengan baik setiap fase perlu kita monitor sehingga nanti misalkan kebutuhan obat kebutuhan vaksin kebutuhan pengadaan lainnya itu bisa diprediksi Oh ini ternyata kebutuhannya seperti ini jumlahnya sekian dimana seperti apa lalu trennya seperti apa bisa kita melakukan statistik forecasting nanti makanya data driven policy atau kebijakan-kebijakan yang berbasis data itu berangkat dari digitalisasi kesehatan health care yang terikot kondisi kesehatannya tercatat dengan rapi sehingga seseorang itu punya personal health record yang baik berikutnya nah oleh karena itu di kementerian next kita punya enam pilar untuk transformasi ini ya transformasi di bidang kesehatan itu harus sesuai dengan visi presiden lalu diterjemahkan ke dalam lima rpjmn ya lalu didukung oleh enam pilar yang strategis yang pertama itu terkait dengan primary service layanan-layanan primer di puskesmas posyandu dan sebagainya kemudian masuk ke secondary service layanan sekundar di rumah sakit kemudian health security system transformation nya kita juga punya pilar transformasi terkait dengan human health financing nya ya pembiayaan kesehatan kemudian human capital nya juga perlu di skill up ya capacity building dari nakes-nakes kita dan yang terakhir ini yang menjadi concern kita bersama hari ini adalah terkait dengan health tech transformation health tech transformation ini ada dua hal yaitu health tech itu sendiri yang telemedicine dan sebagainya dan yang kedua yang berbasis bioteknologi kesehatan atau biomedical berikutnya nah dari enam pilar tersebut kita terjemahkan menjadi beberapa kegiatan prioritas ada tiga klaster disini yang jadi prioritas lalu kalau kita lihat satu persatu yang di bagian C ini berkaitan dengan ekosistem teknologi kesehatan menyangkut ke pilar nomor enam tadi dan yang paling terakhir di poin nomor sembilan itu adalah bagaimana kita melakukan transformasi di bidang bioteknologi kesehatan melalui adanya suatu ekosistem yang tumbuh subur di Indonesia untuk mendukung bio health dan genomic services itu outcome kita ke depan yang sedang kita lakukan transformasinya sejak tahun 2021 kemarin berikutnya nah kita rumuskan semuanya itu roadmapnya blueprintnya perencanaan sebagainya dan masuk ke tahun 2022 ini kita sedang melakukan pengembangan pengembangan baik itu pengembangan ekosistemnya kemudian sistemnya infrastrukturnya untuk mendukung semua pilar-pilar prioritas dari Kementerian Kesehatan termasuk untuk bio health bioteknologi kesehatan kita juga sedang mengembangkan beberapa ekosistem dan teknologi yang mendukung ekosistem tersebut next nah berkaitan dengan hal itu juga untuk mensupport dari bio health dan juga bioteknologi kesehatan kalau kita bicara hanya data-data yang sifatnya genotype ya itu tidak komprehensif oleh karena itu kita perlu juga dihubungkan datanya dengan yang fenotype faktor-faktor resiko dari klinisnya faktor lingkungan gaya hidup dan sebagainya itu membutuhkan satu big data yang besar big data ini akan terbentuk kalau semua partner sistem yang tergabung di yang memberikan layanan kesehatan itu bisa saling interoperable datanya bisa saling berbagi pakai datanya melalui suatu platform yang kita sedang kembangkan dan rencana akan segera di launching pada bulan-bulan ini bulan-bulan ke depan yang namanya Indonesia Health Services atau IHS jadi ini satu platform besar untuk mengakomodasi interoperabilitas pertukaran data antar rumah sakit antar laboratorium kemudian nanti ada penyedia layanan kesehatan lainnya dan seterusnya sehingga kekayaan data tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung salah satunya pendekatan genomic tadi jadi harus ada kombinasi antara genotype sama fenotype lalu bagaimana dengan personal nanti personal tiap-tiap kita akan diberikan satu aplikasi namanya citizen health application atau CHA sehingga masyarakat itu dapat mengakses data-data kesehatan di dalam ponselnya dia itu nanti akan kita kembangkan mungkin di berita sudah ada oh peduli lindungi akan bertransformasi menjadi CHA itu salah satu motivasi kami sehingga nanti seseorang itu punya personal record-nya yang tercatat di dalam mobile apps mereka masing-masing ini akan menggunakan standar HL7 Fire yang memudahkan ini sudah dipakai di banyak negara termasuk juga diakuisisi diakui oleh WHO untuk pertukaran data jadi nanti platform IHS ini sebagai big data kesehatan akan mendukung beberapa klaster-klaster yang tadi sudah disebutkan di awal ya berikutnya nah tentu manfaatnya akan adakan sangat banyak bagi pasien bagi pemerintah bagi fashion kes atau fase pelayanan kesehatan dan seterusnya dengan adanya pertukaran data ini akan memperkaya informasi-informasi dari data yang telah tersimpan sehingga keputusan tindakan dan layanan kesehatan akan lebih optimal lagi berikutnya nah sekarang kita bicara ke health biotechnology berikut slide-nya nah seperti kita ketahui kalau kita tilik ke belakang ya history dari peradaban manusia revolusi atau transformasi dari hakikat seseorang manusia itu dalam sejarahnya ada tiga fase kalau kita lihat yang pertama dengan adanya penemuan atom itu zamannya Albert Einstein Edwin Schrödinger dan kawan-kawannya itu sampai lahirlah yang namanya bom atom yang mengguncangkan dunia memusnahkan banyak warga pada waktu itu ini penemuan yang spektakul yang akhirnya menciptakan perang ya perang dunia 1 perang dunia 2 dan seterusnya ini momentum pertama revolusi kehidupan manusia lalu beralih ketika ada penemuan kuantum bits dari situ banyak melahirkan revolusi-revolusi di bidang komputasi IBM lahir super komputer lahir lalu teknologi-teknologi baru bermunculan ada sekarang kita kenal internet of things ada machine learning ada artificial intelligence banyak sekali ini eranya komputasi digitalisasi masuk ke era berikutnya next generation biotechnology ketika kuantum bits binary code ini muncul orang berfikir bagaimana mengkode DNA melakukan analisis DNA dengan beberapa sequencer mesin mulai dari penemuan DNA dan seterusnya ya lalu orang bisa melihat karakter keunikan hayati makhluk hidup nggak cuma manusia mikroorganisme patogennya tumbuhan dan seterusnya lalu mereka coba melakukan banyak penemuan-penemuan mungkin teman-teman pernah dengar ada CRISPR chest 9 gene editing buat bayi produk rekesa genetika itu hanya awal-awal aja nah sekarang kita mulai masuk lagi karena genomic di human genomic bagaimana nanti kita bisa melihat keunikan keunikan gen apa saja yang yang berbeda disitu yang menyebabkan suatu penyakit lalu apa tindakan yang bisa kita berikan intervensi untuk memperbaiki kesehatan manusia jadi ini sebetulnya revolusi besar dalam sejarah umat manusia atom kuantum sekarang masuk ke eranya next generation beta technology dengan bermunculan banyak NGS ya next generation sequencing pertanyaannya sudah siapkah kita Indonesia dan teman-teman startup disini untuk menghadapi era next generation beta technology ini mampukah kita menjadi tuan di rumah sendiri punya teknologi sendiri bisa memberikan layanan sendiri untuk penduduk Indonesia nah berangkat dari situ next kita lihat lagi Oh ternyata di Indonesia kalau kita lihat data dari HME itu banyak penyakit-penyakit yang menjadi high burden bagi BPJS atau menyebabkan tingkat kematian yang cukup tinggi Oleh karena itu pemerintah Kemenkes menetapkan ada sembilan penyakit prioritas yang menjadi concern utama dari kita untuk segera ditangani kalau kita lihat disini salah satunya itu ada stroke ada diabetes ya dan warna-warna lain ada kolorektal cancer ada lung cancer ada TB dan sebagainya semakin tua warnanya disitu kita lihat ini jumlahnya akan semakin banyak dan juga persebarannya cukup variatif ada penyakit tidak menular ada penyakit menular bahkan TB yang menular ini masih menjadi masalah yang sangat-sangat signifikan di Indonesia kita belum selesai juga dengan urusan TB dan ini Indonesia ranking dua atau tiga di dunia ini yang perlu mendapatkan perhatian besar dari kita semua oleh karena itu berikutnya next ya tadi ada next generation sequencing era baru bioteknologi kita punya masalah dalam negeri kita sekarang tinggal bagaimana menghubungkan ini antara masalah-masalah kita temui dengan bioteknologi modern boleh dibantu next slide nya nah pertanyaannya sambil kita menunggu slide ya dari sembilan atau beberapa concern penyakit-penyakit tadi itu harus segera dijawab dengan teknologi modern sequencer-sequencer baru pendekatan-pendekatan bioteknologi biomedis baru supaya bisa segera kita minimalisasi tingkat resiko bahkan kita coba hilangkan penyakit itu ya minimalisasi dengan penemuan-penemuan diagnosis yang bagus preventifnya seperti apa dan sebagainya oleh karena itu ini membutuhkan suatu ekosistem yang sangat bagus yang kuat dari berbagai pihak dan interdisipliner kolaborasi sinergi antar pentahelix tadi bahkan publik dan masyarakat itu perlu dilibatkan untuk awareness dan juga si media bagian dari pentahelix juga harus bisa mendukung untuk edukasi publik bukan menyebarkan hoax atau memberitakan berita-berita yang justru menakut-nakuti orang nah dan yang lebih penting lagi bagaimana kita bisa memaksimalkan return of investment ini ROI dalam bidang genomik sehingga investasi besar karena ini kita melihat ada satu tren baru itu bisa optimal diserap bisa dimanfaatkan cepat returnnya dan akhirnya bisa segera dimanfaatkan tidak hanya untuk biosurveillance tapi juga untuk menciptakan produk-produk baru obat vaksin drug design gitu ya kalau kita lihat ini data dari Illumina itu sudah banyak negara yang memulai kegiatan-kegiatan genomik berbasis sekuensi NGS tadi ya kita baru memulai di awal-awal tahun ini tahun 2000-an dengan diperkenalkan beberapa teknologi baru ada yang dari Amerika Illumina gitu ya ada yang dari Oxford Nanopore Technology dari Inggris maupun dari China ada BGI ada Thermo Fisher dan sebagainya semakin banyak ini tentu bagus bagi ekosistem artinya kompetisi pasar sangat bagus dan ini akan menyehatkan juga dunia usaha kita dihadapkan dengan beberapa pilihan nah ini nanti dihadapkan pada bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan pada pasien pasien sentrik ya artinya sekarang kita fokus orientasinya bagaimana meningkatkan layanan kesehatan pasien sehingga pasien itu enggak perlu sibuk lagi kesana sini kita jemput bola bukan lagi pelaporan tapi masuk ke pelayanan kita harus bisa juga membentuk sistem biobank dan repository yang bagus jadi penguatan kapasitas pengumpulan data itu ini akan menjadi inisial stage yang bagus membangun kapasitas biobank fasilitas untuk menyimpan mengelola dari sampel-sampel makhluk hidup ya termasuk human sample atau biosamplenya dan juga repository yang tertata dengan rapi termasuk juga pencatatan dari data klinis pasiennya entah itu data demografinya data clinical history di layanan kesehatan maupun yang terkait dengan penyakit-penyakit tertentu jadi tiga data ditambah dengan pengumpulan biosample yang bagus itu akan menjadi modal yang bagus untuk melakukan riset karena tadi saya bilang kalau cuma hanya data sampel genotype itu enggak cukup harus dilengkapi juga dengan phenotype nya dan yang terakhir tentu kita harus menghubungkan ini dengan para klinisi karena tentunya kalau kita bicara bioteknologi biologi mikrobiologi atau bioinformatics itu enggak akan bisa berbunyi kita butuh suatu konselor yang bisa menginterpretasikan yang bisa membaca ini data genomic ini maksudnya apa kemudian diasosiasikan dengan data phenotype nya dengan data klinis dengan data gaya hidup lifestyle ini maksudnya apa asosiasi seperti apa itu perlu juga dengan bantuan para klinisi maupun bioinformatics konselor sehingga bisa mengkomunikasikan hasilnya dengan baik itu juga lah yang sedang kita kembangkan supaya SDM kita itu banyak punya bioinformatics dan bioinformatics konselor ya jadi ada engineer nya ada konselor nya dan ini memang masih belum banyak dilahirkan dari kampus-kampus di dalam negeri kita hanya 12 kampus dalam negeri yang sudah punya prodi untuk bioinformatics konselor bahkan bioinformatics engineer saja masih terbatas sifatnya karena kebanyakan skornya adalah di komputer sains bukan di biologi nya nah berikutnya kalau integrated ini sudah bagus lalu kita kan tadi sudah saya singgung dari data Illumina kita itu telat negara-negara sudah banyak memulai sekarang kunca pertanyaan bagaimana kita bisa leapfrog jauh melompat lebih jauh mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain yang sudah sudah memulai lebih dulu ya kita tinggal best practice aja jangan mengulangi kesalahan yang sama dari pendahulu-pendahulu kita kita harus bangun bukan infrastrukturnya dulu yang paling penting tapi bagaimana ekosistem ini sudah terbentuk sehingga nanti semua kepentingan semua effort itu bisa sinergi daripada kita bangun teknologi sendiri-sendiri tapi sporadis random stokastik gerak sanasi ini sendiri nggak terarah capai energi kita ekosistem yang dulu dibangun dari pentahari tadi ketika kita bangun ekosistem sudah terbentuk komunitasnya sudah ada satu visi yang sama kedepan kita bangunlah biobank dulu yang kuat ya repository nasional yang terstandar kita punya satu protokol yang sama visinya seperti apa bagaimana mengumpulkan sampel-sampel living organism tadi ya tadi baik dari manusia maupun patogen-patogen tadi karena ini menjadi aset kedepan siapa tahu nanti ada temuan-temuan lain kita bisa menggunakan sampel yang sudah terkumpul tadi untuk diperiksa kembali ini sebagai nasional aset lalu registry data pasien itu juga harus dibangun saat ini masih berdiri sendiri-sendiri variabelnya beda-beda antara rumah sakit A rumah sakit BC dan lain-lain mungkin punya standar yang berbeda terminologi yang berbeda-beda ontologinya beda-beda nah maka dari itu tadi yang di awal saya singgung ada IHS itu akan menyeragamkan mengharmonisasikan istilah-istilah tadi sesuai dengan standar fire file 7 tadi ya ada ada terminologi yang terstandar misalkan ada ada Snowmed City ada RX nom ya untuk yang pharmaceutical kemudian ada ICD ten dan lain-lain sehingga datanya itu akan bisa ter-interoperable kan dengan baik ketika sudah sama variabelnya nah setelah kita membangun kapasitas di biobank kapasitas di registry maka berikutnya adalah kita harus bisa juga mengidentifikasi memapping mana target-target kita yang mau kita attack duluan yang mana supaya itu terarah jangan gerak sendiri-sendiri startupnya ini gini-gini tapi akhirnya gak fokus menyebabkan fokus kita ini terpecah belah orientasi beda-beda akhirnya setengah-setengah hati penyelesaian dari suatu kasus itu nah orang-orang itu fokus ini sangat penting spesifikan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk ditangani segera sehingga dampaknya akan lebih besar pada pasien next kalau itu sudah tertata dengan baik maka kita akan nanti percayalah kita akan segera masuk ke era precision medicine di mana kita nanti ini adalah suatu pendekatan inovatif untuk merangkai upaya-upaya antara pencegahan dan pengobatan suatu penyakit yang memperhitungkan perbedaan di dalam keunikan genetik lingkungan dan gaya hidup manusia jadi tiga hal ini nanti akan dirangkum kita akan bentuk suatu obat drug design yang unik personalize untuk masing-masing pasien kalau dulu itu sifatnya one fits all manufacturer bikin obat ya udah cebret bikin satu nanti efek dosis efek reaksi obatnya mereka berbeda-beda ada pasien yang mendapatkan benefit disembuhkan dari obat tersebut ada yang efeknya atau less benefit atau justru bisa memberikan efek negatif ketika diberikan kepada orang tersebut itu karena drug designnya one fits all tapi ke dengan pendekatan genomik tadi di sequence kita tahu Oh populasi Indonesia genetiknya cederung seperti ini ditemukan kalau obat penyakit X yang bermasalah adalah di gen apa gen ini obatnya seperti apa untuk orang dengan urutan asam basa genetik yang seperti ini jadi karena ada spesifikasi itu makan nanti akan dibuat personalize medicine yang akan memberikan keuntungan bagi semua tidak ada efek yang buruk bagi kesehatan nah oleh itu pentingnya tadi genomic genomic data itu seperti itu lanjut berikutnya ya jadi nanti dengan adanya masuk kera persis mention tentu teman-teman akan ada peningkatan pendekatan peningkatan dalam penanganan terapi preventif juga ditingkatkan kita punya monitoring dini untuk penyakit-penyakit ya kita bisa bahkan bisa mem forecast nanti kejadian beberapa tahun kemudian akan seperti apa jumlahnya seperti apa lalu juga akan megerakan awareness pasien masyarakat kita untuk mempromosikan perubahan gaya hidup yang lebih baik kalau saya udah tahu gen saya punya resiko cancer saya kan akan dapat lampu kuning nih berarti saya harus seperti apa gaya hidupnya dirubah dan seterusnya itu kalau ada early monitoring detection gitu ya kita akhirnya punya awareness yang meningkat lalu kita juga bisa mengurangi keseluruhan beban terhadap sistem pembiayaan kesehatan menurunkan burden di BPJS kemudian kita juga punya satu national repository yang bisa memapping semua keragaman genetik yang ada di Indonesia karena kita itu unik lalu yang terakhir tentu kita bisa menemukan target-target faktor kebaruan melalui pengobatan yang yang sekarang ini berikutnya dan tentu sebetulnya karena genetik ini terus berkembang maka demand itu semakin tinggi permintaan pasar tinggi tadi saya bilang blessing in disguise waktu pandemi orang enggak tahu itu PCR itu apa sekarang bahkan tanya ke ibu-ibu di pasar tahu itu PCR itu apa sequencer aja tahu mereka jadi karena ini booming semua melek sadar akan pentingnya genetik permintaan pasar tinggi harga itu kalau kita lihat datanya itu banyak yang turun semua nah ini kan sangat kompetitif akhirnya bisa menyentuh semua lapisan elemen masyarakat Universitas akan punya investasi di alat-alat sequencer ya di rumah sakit rumah sakit bahkan nanti kalau misalkan semakin kecil kalau kita lihat kan perubahannya dari alat kesehatan ya dari band stop yang digudu-gedu kemudian masuk ke portable sekarang ada yang namanya wearable nanti mungkin zaman berikutnya ada lagi yang implantable ditanam ke dalam tubuh manusia ya sekarang aja yang portable udah banyak apalagi dengan harga yang semakin kompetitif mungkin semua orang akan memilikinya ya gampangnya smartwatch yang sudah ini ya gabung dengan kesehatan data kesehatan kita bahkan katanya iPhone itu sudah bisa merekam semua kesehatan kita dan itu menjadi konsen juga sebetulnya di perlindungan data pribadi tapi intinya adalah ini adalah momentum yang bagus untuk mengoptimalkan upaya kita di bidang genomik karena harganya juga teknologi akan semakin murah next nah bicara terkait dengan genomik tentu ada peran bioinformatik disini kalau secara general kan ada primary analysis dari mesin itu keluar data signalnya yang apa ya signal noise gitu lalu akan dirapikan dan seterusnya sampai menjadi raw reads di primary lalu lanjut ke tahap berikutnya di secondary di cleaning dirapikan sampai keluar variannya jadi dalam bentuk signal sampai berupa ATCG dan lain sebagainya dengan urutan yang berbeda-beda untuk setiap orang itu biasanya keluar dari mesin seninya sudah ada tinggal optimasi-optimasi dari tiap teknologi yang ditawarkan nah challenge kita sebetulnya bagi para startup bagi para penyedia teknologi sequencer di masing-masing tempat mereka adalah bagaimana tertiary analysis ini di di dikelola di dimanfaatkan dengan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita ini art seningnya tuh disini ini harus dengan para klinisi dengan dokter yang ingin tahu kebutuhannya apa jadi sebetulnya challenge kita adalah bagaimana nanti menyiapkan SDM yang bisa menentukan tertiary analysis yang cocok untuk kebutuhan penyakit-penyakit tertentu next selain genomics sebetulnya perkembangan biohead ada banyak ya ini ada penerapan artificial intelligence di bidang genomics bagaimana nanti ketika sampel itu masuk ke whole genome sequencing bisa dipakai untuk menentukan neural network model prediction dari seseorang entah itu kolortal cancer atau lainnya atau brainnya jadi ada bantuan artificial intelligence sehingga kita bisa menspesifikan area-area mana yang akan terkena cancer dengan bantuan AI tadi dan ini akan meningkatkan presisi dibandingkan hanya dengan bantuan visual oleh para dokter berikutnya contoh lain ada lagi penerapan AI di bidang genomic misalkan ini untuk MTB ya untuk yang malaria multidrug resistant prediction jadi kita bisa memprediksi resistensi obat yang diberikan untuk malaria ini dengan bantuan AI bagaimana predictive performance nya akan meningkat lebih reliable berikutnya saya langsung skip aja mungkin karena waktu terbatas dan ini contoh lain juga terkait dengan penerapan AI di bidang genomics sehingga kita bisa menentukan varian-varian yang akan dispesifikan mana yang sangat sensitif mana yang spesifik untuk penyakit tertentu berikutnya nah ini kami juga di Kemenkes terutama di DTO kita menyiapkan adanya regulatory sandbox untuk para inovator para startup yang punya teknologi-teknologi baik di bidang bio health maupun di bidang genomic kalau punya inovasi tentukan kita bicara dengan regulasi jangan sampai nanti bertabrakan dengan regulasi yang saat ini ada atau kalau belum ada regulasinya kita harus siapkan dari awal supaya di comply oleh karena itu harus masuk ke dulu dalam suatu regulatory sandbox jadi ini adalah suatu mekanisme tertutup lingkungan terbatas uji coba dulu model bisnisnya inovasinya seperti apa kita pantau dipantau oleh regulator dalam hadisi oleh pemerintah dibantu dengan beberapa pihak dari ilmuwan akademisi kita lihat perkembangan seperti apa apa yang dibutuhkan regulasinya lalu ini akan menghasilkan nanti kebijakan-kebijakan baru dimana inovasi atau model bisnis yang akan dilempar ke publik itu bisa compliance dan juga bisa nanti dipertukarkan datanya dengan IHS next contoh kita sudah punya di malaria ya sedang lakukan regulasi sandbox di bidang malaria dan sedang berjalan juga ini terakhir dari kami jadi terkait dengan ekosistem untuk bio health dan juga untuk genomic yang seperti saya sebutkan di awal first stage inisial itu harus disiapkan national health biobank dulu ini kapasitas kita di awal mengumpulkan sampel-sampel untuk dianalisis lebih lanjut kita juga punya misi untuk melakukan 100 ribu human genome sequencing ditambah juga dengan beberapa targeted disease yang tadi di awal ada high burden untuk BPJS itu juga akan di analisis jadi ada whole genome sequencing ada whole exome sequencing juga nah kita di DTO itu menyiapkan ada suatu platform yang sangat integrated one fits all one stop shopping ada empat elemen di dalamnya ada aplikasi untuk biobank terkait dengan manajemen sampelnya keluar masuk supply chainnya seperti apa sampai disimpan di cold freezer itu harus dikelola dengan baik lalu ada sistem registry untuk mencatat data-data pasien ada tiga ya tadi disebutkan di awal ada data demografi seks lokasi usia gender dan sebagainya yang kedua ada data clinical history yang diambil dari berbagai rumah sakit jadi bahkan kalau saya historical 2 tahun 3 tahun ke belakang itu bisa bisa ditarik datanya dari rumah sakit yang berbeda sehingga saya punya record yang lengkap lalu klaster yang ketiga ada data yang spesifik untuk target-target penyakit yang mau diteliti nah yang platform yang ketiga ada bioinformatics tadi setelah dikumpulkan sampelnya data pasien ada sampelnya masuk ke laboratorium diperiksa di analisis keluar dari mesin NGS lalu bioinformatics tools ini pipeline-nya akan menganalisis hasil pembacaan dari sampel teman-teman dan yang terakhir ada LIMS ini terkait dengan management untuk laboratory supaya flow-nya dari awal sampai akhir end-to-end bisa termonitor kalau kita punya ini semua ini adalah aset yang baik sehingga nanti akan memberikan value ke para industri para investor kita supaya nanti mereka tertarik untuk berinvestasi di bidang genomic ini harus dipikirkan berikutnya dan ekosistem ini harus terbangun jadi antara universitas pharmaceutical company startup itu bisa saling mempertukarkan informasi knowledge sharing nanti akan juga support ke dalam jaring yang sudah sedang sedang disiapkan oleh Kemenkes ada penyakit-penyakit yang menjadi target di awal seperti diabetes cancer ini ada dua ya kolorektal sama breast cancer ada tuberculosis kemudian ada genetic disorder gender seperti DMD dusen muscular dystrophy pada anak kecil ada pulmonary arterial hypertension kelahiran jantung dan juga ada ischemic stroke dan yang terakhir ini penyakit kulit psoriasis ini adalah yang sedang dibangun di masing-masing rumah sakit jadi hospital-based kita berangkatnya supaya datanya juga ada dari hospital dan terus berkembang akhirnya nanti bisa meningkatkan layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit tersebut jadi hospital-based dan diutamakan yang vertikal rumah sakit vertikal dibawah Kemenkes lalu rumah sakit-rumah sakit itu akan mengirimkan biological sample sample-sample nya dikirim ke biobank kita yang ada di pusat kita juga menyediakan platform registry platform informatics untuk mendukung aktivitas di rumah rumah sakit-rumah sakit ini yang integrasi tadi ada di pusat tetapi sampel yang dikirim tadi selain untuk diperiksa di tiap rumah sakit untuk targeted yang di pusat juga dipakai lagi untuk menganalisis whole human genome sequencing manusianya jadi HWGC diperiksa juga ini untuk membangun database populasi genetic dari orang-orang Indonesia nah ini menjadi mimpi kita sehingga nanti donor community health service provider juga bisa mengambil keuntungan dari ekosistem ini bagaimana investasi itu bisa terus tumbuh ada juga komunitas yang bisa sharing knowledge untuk memberikan insight awareness pada publik dan sebagainya dan pada akhirnya nanti health service provider puskesmas rumah sakit dan lain-lainan lagi laboratorium juga bisa meningkatkan layanan mereka karena ekosistem ini sudah terbangun nanti mengarah kepada personalized medicine ada novel molecular diagnostic novel therapy and therapeutic dan seterusnya bahkan sampai data driven healthcare bagi Pak Menteri untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan ketika melihat data dari perkembangan genetik genom di Indonesia berikutnya ya saya rasa itu aja jadi pada intinya adalah mari kita membangun suatu ekosistem bersama-sama jangan jalan sendiri-sendiri kita sebagai regulator tentu akan menyiapkan satu perangkat regulasi yang bisa kita mendukung semua operasional kita ya baik itu dari tentang genop terutama memang belum ada di aturannya tapi kita sedang akan mengarah kepada hal itu supaya dit bisa komplain satu sama lain oke semoga jelas dan mari kita sama-sama startup startup penyedia-penyedia layanan kesehatan juga mulai aware akan pentingnya bio health dan genome di Indonesia thank you terima kasih kepada Bapak Alex beruntung sekali ya kita pada pagi hari ini mendapatkan penyampaian materi yang luar biasa tentunya materi-materi kita berikutnya tidak kalah menarik namun sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya kami memohon kepada para pemberi sambutan moderator dan juga narasumber untuk maju ke depan dan melakukan sesi dokumentasi untuk peserta yang hadir secara online juga dapat menyalakan kameranya dengan memakai virtual background untuk dapat berfoto bersama dari penitia sudah siap kita mulai 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 ya baik cukup terima kasih hadirin yang terhormat selanjutnya akan dilakukan sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator yaitu dokter Niko silakan dok waktu dan tempat kami persilahkan untuk memandu sesi diskusi ini Terima kasih semuanya izin saya buka Assalacle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para hadirin yang ada di offline di Kohive 101 Megakuningan dan juga yang hadir online saya yakin juga saling bersemangat ya kita mendengarkan tadi sudah dibuka oleh Pak Alex luar biasa tentang bio health dan genomics. Terima kasih, perkenankan saya memandu kegiatan siang ini untuk kemudian nanti kita akan mendengarkan materi lebih lanjut dari pemateri utama kita. Jadi pertama saya akan lanjutkan untuk kami mengundang dengan hormat CEO atau Chief Executive Officer GSI Lab Dr. Nino Susanto untuk pemaparan Genomic Research as Catalyst for Personalized Medicine. Kepada beliau kami persilahkan. Ya silakan dalam bentuk video silakan. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Bio Health Tech and Genomic Investment Conference. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Dan saya akan membawakan topik mengenai genomics testing for personalized medicine. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Panitia yang telah memberikan kesempatan ini dan juga berterima kasih kepada teman-teman di healthtech.id Dr. Bimo dan kawan-kawan yang senantiasa gigih dan militan untuk selalu mendukung perkembangan ekosistem genomic yang ada di Indonesia. Nama saya Nino Susanto, saya berasal dari GSI Lab yang mempunyai platform TanyaDNA. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, ada baiknya kita sedikit perkenalan siapa itu TanyaDNA. Kami di-establish tahun 2020, jadi sudah berjalan dua tahun lebih dan merupakan sebuah kewirausahaan sosial yang berbasis dengan sains atau ilmiah untuk dapat memberikan layanan genomik kepada semua orang, kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan misi kami ingin membawa inspirasi dan inovasi di bidang genomik untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di tingkat nasional maupun di tingkat global, supaya masyarakat menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat. Sedangkan kami mempunyai visi untuk bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pelayanan genomik dan molekuler yang cepat, berkualitas tinggi, berkapasitas besar, dan juga nantinya dihubungkan dengan data-data epidemiologis dan juga digital information system yang sangat penting bagi data-data genomik. Dan beberapa dasar-dasar ilmiah yang kami pakai dalam mengembangkan startup ini adalah genomik medisin, epidemiologi, dan kita juga berkaca pada preventive medicine, dan juga nanti yang kita bahas hari ini adalah lebih ke family dan personalized medicine, dan juga nanti dibutuhkan adanya dukungan juga dari teman-teman di industri informatika berupa adanya AI dan computational medicine, dan tidak lupa juga aspek-aspek medico-legal dan etik yang sangat erat kaitannya dengan pemeriksaan genomik. Sebenarnya ada tiga hal yang kita harus bicarakan jika kita berbicara mengenai tes genomik. Yang pertama adalah mengenai disis predisposition dan prediksi. Bagaimana kemungkinan seseorang untuk mengalami penyakit tertentu atau terkena penyakit tertentu, dan bagaimana prediksinya di masa yang akan datang jika seseorang tersebut memang terkena penyakit itu atau sebelum terkena penyakit itu yang mana kita harus mencegahnya terlebih dahulu. Yang kedua bagaimana kita bisa menegakkan diagnosis secara akurat lewat pemeriksaan genomik. Dan yang ketiga bagaimana kita memberikan pengobatan yang efektif dan tepat bagi pasien dengan pemeriksaan genomik. Oleh karena itu, platform Tanya DNA itu mempunyai sebuah laboratorium yang canggih dengan high throughput genomic laboratory, tapi juga kami mempunyai misi sosial yang lebih besar lagi, yaitu bagaimana kita bisa memberikan impact yang besar untuk precision public health genomics, nanti saya akan bicarakan di slide selanjutnya, dan bagaimana data-data genomik ini bisa lebih actionable, tidak hanya di tingkat level personal, tetapi juga di tingkat level kesehatan masyarakat atau public health. Dan juga kita melihat landscape global economic industry secara keseluruhan, bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan ini bisa memberikan manfaat yang baik, mengurangi biaya pembelanjaan kesehatan, dan memberikan dampak yang baik untuk Sustainable Development Goals ke depannya. Jika kita berbicara mengenai DNA, inilah yang kami tawarkan atau kami usung kepada masyarakat, bagaimana kita bisa mempunyai cara yang baru untuk memeriksa kesehatan kita masing-masing. Tentunya ini melengkapi apapun pemeriksaan yang sudah ada saat ini, tetapi pemeriksaan DNA ini akan sangat personalize, akan sangat sesuai dengan apa yang dimiliki oleh individual tersebut atau pasien tersebut, dan inilah saatnya bagaimana kita membiarkan DNA kita bisa berbicara, artinya bagaimana DNA kita, kita membaca DNA kita, agar kita bisa juga mengetahui apa yang kita punya di dalam tubuh kita, dan juga bagaimana untuk mengolah kesehatan kita berdasarkan DNA yang sudah kita punya masing-masing. Nah tentu saya ingin kembali lagi ke dasar sebelum berbicara lebih lanjut, terutama mungkin bagi kawan-kawan yang bukan di industri kesehatan. Di sini kita kembali melihat pelajaran biologi SMA ini seharusnya, bahwa sebenarnya setiap tubuh manusia itu terdiri dari organ sistem, ada sistem organ pencernaan, ada sistem organ kemih, dan seterusnya, sampai dengan tingkat organ ada jantung, ada ginjal, ada hati, ada lambung, dan seterusnya, sampai dengan level jaringan, dan level yang paling kecil adalah sel. Tetapi sel ini masih belum komponen yang terkecil, karena di dalam sel pun masih mengandung materi-materi genetik, yang jika kita zoom lebih dalam lagi, itu masih ada kromosom, kemudian lebih bawah lagi adalah DNA, atau yang kita sebut dengan gen. Dan kemudian gen tersebut masih terdiri dari 4 nukleotida basa yang berpasang-pasangan. Dan ada 4 ini, guanin, sitosin, adenin, dan timin. Ini adalah koding dari tubuh kita masing-masing ya, samir seperti komputer. Dan koding ini, ATGC ya, ada 4 kodingnya. Koding inilah yang mempengaruhi semua trait, atau semua fenotipe, ataupun semua sifat-sifat yang dipunyai oleh tubuh kita. Dan ATGC ini juga ada di semua makhluk hidup, tidak hanya di manusia, tetapi juga di hewan, dan juga di tumbuh-tumbuhan. Dan ini memang, inilah yang membedakan bagaimana sebuah organisme berbeda satu dengan yang lain, bahkan saudara kembar pun bisa mempunyai sifat, ataupun manifestasi tubuh yang berbeda, walaupun dia kembar. Itu karena ada perbedaan juga di sisi genetikanya. Dan setelah kita tahu bahwa ATGC, ataupun koding tadi yang ada di tubuh manusia, ini mirip sebenarnya seperti koding di komputer. Kalau komputer hanya mengenal 0 dan 1, tubuh manusia atau organisme mengenal, ATGC ada 4 koding yang bisa membentuk rantai DNA, dan akhirnya bermanifestasi pada apapun yang kita miliki yang terlihat dari luar. Dan manusia mempunyai 3 miliar, 3 bilion base pairs pasang basa. Dan ini sangat panjang dan sangat kompleks. Bisa dibayangkan kalau menjadi kita berpikir secara komputer sains, berapa storage yang dibutuhkan untuk bisa menyimpan sebuah data genomik seorang manusia. Belum kita berbicara mengenai analisis dan processingnya. Nah, data DNA ini bisa didapat dari tes, bisa sampelnya bisa berupa darah, ataupun saliva, ataupun bagian-bagian tubuh yang lain. Dan ada beberapa pemeriksaan yang pada umumnya dilakukan untuk tes genomik ini, ada yang disebut dengan WGS atau Whole Genome Sequencing, itu memeriksa seluruh rantai DNA, kemudian ada juga Whole Exome Sequencing, hanya memeriksa bagian-bagian yang memang diekspres, atau mungkin yang diubah menjadi protein, dan yang terakhir adalah Targeted Sequencing atau Gene Panel, itu hanya memeriksa bagian-bagian tertentu dari gen yang memang sudah diketahui mempunyai efek-efek tertentu terhadap penyakit tertentu. Dan pada intinya, inilah yang disebut dengan proses sequencing, kemudian dari sequencing itu menjadi sebuah bacaan di mana kita menyebutnya adalah varian calling, di mana yang dimiliki oleh individu satu dan individu lainnya berbeda, disitulah letak analisisnya bagaimana kita bisa melihat varian-varian yang berbeda atas satu sama lain yang mungkin dapat menyebabkan suatu penyakit atau mungkin bisa memberikan ciri khas tertentu terhadap penyakit tertentu. Dan analisis-analisis inilah yang kita lakukan, dan analisis ini biasanya kental disebut dengan bioinformatika. Jika kita melihat lagi landscape lebih besar mengenai perkembangan dunia genomik di internasional atau pada umumnya dengan riwayat sebelumnya. Sebelumnya untuk mengerjakan sebuah human genome sequencing atau sekuens satu orang atau satu sekuens untuk manusia itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. 13 tahun human genome project itu dikerjakan dari tahun 1990 sampai 2003 menghabiskan biaya 2,7 bilion dolar untuk menghasilkan whole genome sequencing untuk manusia. Di periode-periode sebelumnya para saintis sudah berhasil untuk mengekuens makhluk hidup yang lebih simple daripada manusia. Tapi baru tahun 2003 human genome project itu selesai. Dan kita bisa melihat bahwa dengan perkembangan teknologi sekarang harga untuk whole genome sequencing semakin murah dan harga untuk melakukan genomic testing pun semakin murah dan sehingga data-data yang dihasilkan oleh pemeriksaan genomic ini juga semakin kaya. Dan ini juga membuat teknologi ini membuat semakin accessible untuk semua lapisan masyarakat. Nah jika kita berbicara personalized medicine bagaimana sih prinsipnya kok pemeriksaan genomic ini bisa disebut mengembangkan apa yang disebut dengan personalized medicine. Sebenarnya istilah personalized medicine ini juga lebih tepatnya disebut dengan precision medicine di masa yang sekarang di mana kita ingin treatmentnya itu benar-benar sesuai dengan kondisi orang tersebut baik itu secara genomika maupun secara faktor-faktor yang lain termasuk faktor-faktor lingkungan dan juga patogen yang ada. Jika kita mengambil contoh untuk oncogenomics seperti yang ada di slide jika kita mengambil contoh pasien-pasien yang menderita colon cancer kemudian pasien-pasien ini sebenarnya mempunyai trait genomic yang berbeda-beda mempunyai trait DNA yang berbeda-beda dan selama ini terapinya hanya diberikan satu terapi yang umum kemudian hanya digeneralisir untuk semua kelompok pasien. Dan kita melihat fenomena bahwa oh ternyata misalnya diberikan sebuah kemoterapi terhadap colon cancer. Ada orang kelompok orang yang mempunyai efek yang baik ada yang kelompok orang mengalami efek-efek biasa saja terhadap terapi tersebut ada orang yang juga mengalami efek samping atau adverse events yang begitu luar biasa terhadap pengobatan tersebut. Nah, kedepannya dengan adanya tambahan data dari pemeriksaan genomic ini diharapkan pengobatan yang ada akan lebih personalize disesuaikan dengan kondisi orang masing-masing. Jadi, treatment orang yang ada di kelompok orang-orang yang berwarna hijau akan berbeda dengan treatment orang-orang yang berada di kelompok warna orange dan warna biru. Dan masing-masing terapi tersebut nantinya diharapkan efeknya semua akan baik karena terapi tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi masing-masing termasuk salah satunya adalah kondisi genomic atau DNA masing-masing orang tersebut atau kondisi DNA dari tumor atau kanker yang berkembang di orang tersebut. Karena kita tahu jenis kanker semua juga berbeda-beda karena kanker juga merupakan bisa dilakukan tes genomik atau testing DNA terhadap kanker dan memang yang menyebabkan kanker adalah perubahan dari DNA sehingga sel-sel yang ada di bagian tubuh tersebut berkembang dia atau membelas secara tidak terkontrol. area lain yang sering dijadikan contoh untuk pemeriksaan genomik adalah farmakogenomics sama prinsipnya dimana sebenarnya ada jika ada sebuah obat ya yang biasa diberi menjadikan contoh karena ini sudah establish sekali data-datanya adalah obat klopidogrel obat klopidogrel adalah obat penganjar darah bagi orang-orang yang beresiko untuk mempunyai penyakit jantung atau mungkin sudah mempunyai penyakit jantung nah biasanya obat klopidogrel ini diberikan untuk semua orang saja baik itu orang yang golongan warna hijau kuning, merah ataupun putih sedangkan farmakogenomics melakukan tes terhadap genetika orang-orang tersebut atau profiling terhadap DNA orang-orang tersebut bagaimana orang-orang tersebut itu mempunyai metabolisme yang berbeda-beda terhadap obat tertentu misalnya kelompok yang kuning mempunyai normal metabolizer artinya jika dosisnya normal ya dia sebenarnya sudah cukup gitu ya ada orang yang mempunyai intermediate metabolizer atau atau bahkan yang kelompok putih adalah born metabolizer sehingga kelompok-kelompok tersebut membutuhkan dosis yang lebih tinggi atau bahkan ada sebagian kecil orang yang ada di kelompok merah yaitu orang-orang yang mempunyai rapid metabolizer terhadap obat tersebut sehingga sebenarnya obat tersebut hanya butuh diberikan dalam dosis yang lebih rendah dan mempunyai efek yang sebenarnya sama terhadap kesemuanya jadi bagaimana kita bisa memberikan obat yang tepat dan juga obat dengan dosis yang tepat bagi pasien tersebut dan waktu yang tepat bagi pasien tersebut inilah yang kita sebut dengan personalized medicine bahwa setiap orang mungkin berbeda-beda dari dosis selama ini dosis yang diberikan ya hanya pukul rata saja yang memang sesuai dengan penelitian yang sebelumnya tidak melibatkan DNA profiling tapi dengan penelitian melibatkan DNA profiling ataupun melibatkan tes genomik seperti ini kita akan bisa mengetahui dosis mana yang tepat untuk obat nah tapi seharusnya tidak berhenti di tataran personalized medicine karena ini terlalu egois kalau kita hanya berhenti pada personalized medicine tetapi juga nantinya harus ditingkatkan menjadi family medicine ya bagaimana sebuah keluarga yang notabene kalau keluarga itu biasanya DNA-nya juga mirip-mirip mempunyai intervensi atau mempunyai penata laksanaan kesehatan yang juga berbeda dengan keluarga yang lain tetapi lebih daripada itu juga tes genomik ini harus dilakukan dalam skala yang lebih besar lagi karena public health genomik itu sangat penting karena komunitas yang satu berbeda dengan komunitas yang lain dan juga apa yang harus diputuskan oleh public health seperti yang kita alami pada masa pandemi ini sangat penting karena setiap daerah ataupun setiap negara ataupun setiap komunitas mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan sifat yang berbeda-beda dari perjalanan penyakit kita belajar banyak sekali dari COVID-19 tapi seharusnya tidak hanya berhenti pada COVID-19 tapi ini juga berlaku untuk penyakit-penyakit lainnya dimana precision public health juga sangat penting dan ini semua bisa dicapai jika testing genomic itu dilakukan dalam skala yang lebih besar lagi nah di tanya DNA kami mempunyai beberapa pelayanan yang tadi sudah beberapa contoh yang sudah saya sampaikan diantaranya juga cancer assessment baik itu cancer assessment dari prediksi jadi seorang yang sehat bagaimana sih prediksi posisinya terhadap kanker-kanker tertentu karena kita tahu biasanya jika ayah ibunya menderita kanker tertentu bisa jadi itu juga menurun kepada anaknya dan juga untuk penderita yang sudah diagnosis dengan kanker bagaimana untuk mendapatkan treatment yang tepat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga dalam area reproduktif banyak sekali testing genomik yang bisa dilakukan salah satunya adalah non-invasive prenatal testing yang nanti juga saya akan jelaskan dan bagaimana medical check-up yang kontemporal seperti sekarang itu melibatkan juga test-test genomik untuk bisa memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi kesehatan seseorang dan di area farmakogenomics tadi juga sudah dijelaskan bagaimana respon tubuh seseorang juga berbeda terhadap obat terhadap dosis dan jenis obat tertentu sehingga butuh sekali seseorang juga tahu obat mana yang harus diambil dan akhirnya juga masuk ke dalam gaya hidup lifestyle dimana baik itu makanan maupun suplemen vitamin maupun juga aktivitas fisik yang dibutuhkan seseorang berbeda satu dengan yang lain sehingga bagaimana kita bisa melihat keadaan tubuh kita dari DNA kita apa yang kita bisa pelajari untuk bisa mengolah kesehatan kita dengan baik dan terlepas dari itu semua kami tetap mengedepankan aspek-aspek humanis dimana pemeriksaan genomik ini agak berbeda dengan pemeriksaan kesehatan yang lain dimana dengan memeriksa DNA kita kita tuh tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan kita masing-masing sehingga kita pun untuk belajar menerima bagaimana kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita masing-masing dan bisa menghormati satu sama lain juga dan bisa saling menjaga kesehatan satu sama lain untuk itu kita memang harus saling suportif dan yang lebih penting lagi bagaimana testing genomik ini bisa lebih terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat karena kita tahu semua dan kita tidak kita harus jujur bahwa selama ini pemeriksaan genomik hanya bisa diakses untuk masyarakat lapisan tertentu sehingga ini semua juga harus berubah menjadi tes yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan akhirnya memajukan kesehatan seluruh masyarakat dan memang ini PR kami untuk menjadi bagaimana memberikan pelayanan yang baik di masyarakat dan memberikan pendidikan yang baik di masyarakat mengenai tes genomik karena mungkin pengaruh dari media ataupun pengaruh dari sinetron masyarakat tahunya tes DNA itu hanya meliputi bagaimana siapa orang tuanya gitu ya terlalu sering nonton sinetron akibatnya seperti itu yang dekat atau terlalu sering belajar media-media selebritis tetapi masih banyak daripada itu dan salah satunya inilah yang kami tawarkan juga di tanya DNA yaitu tes non-invasive prenatal testing dimana kita bisa mengetahui keadaan janin tanpa menginvasi atau tanpa mengganggu janinnya jadi yang diambil adalah darah ibunya dimana di darah ibunya itu juga sudah tersirkulasi DNA si janin yaitu yang kita sebut dengan self-free DNA dari situ kita bisa tahu apakah janin ini dalam kondisi normal ataupun bahkan kita sudah bisa mengetahui juga jenis kelamin si janin ini berdasarkan DNA sequencing yang kita lakukan pada ibunya yang hamil nah ini adalah tim kita kita mempunyai empat orang penasihat ilmiah yang mana beliau-beliau adalah profesor yang terkemuka di bidangnya untuk membimbing kami bagaimana terus mengembangkan pelayanan genomik di Indonesia dan juga saya sendiri yang mengkoordinasi semua inisiatif ini dan juga dibantu oleh dokter Adit yang juga hari ini hadir di forum ini ini adalah tempat kami tempat kami berkarya yang kami namakan Genomics Hub silahkan Bapak Ibu mampir ke tempat kami lokasi kami ada di Guntur Setia Budi kami mempunyai lab yang mengusung juga inisiatif Green Lab dimana kita tahu sekarang juga isu climate change menjadi krusial bagi kita semua dan salah satunya yang menyumbang paling banyak itu adalah sektor kesehatan jadi juga kami berpikir bagaimana bisa menyelenggarakan laboratorium yang lebih sustainable ke depannya dan lebih ramah lingkungan dan juga lokasi kami strategis sekali dekat dengan Sudirman dan Kuningan dan kami mempunyai fasilitas sequencing yang terbesar saat ini di Indonesia dan juga ada biosafety level 3 containment untuk menangani sampel-sampel infectious yang berbahaya dan juga kami telah menyiapkan fasilitas-fasilitas bioinformatics dan infrastruktur IT yang memadai untuk dapat memproses data-data genomik dan juga yang paling penting adalah kami juga mempunyai klinik genomik karena sebenarnya kembali lagi ini adalah pelayanan kesehatan pelayanan tes genomik yang juga dibutuhkan adanya yang disebut dengan genomik counseling dimana counseling ini dilakukan sebelum dan sesudah testing untuk agar pasien benar-benar mengetahui apa yang dites dan bagaimana pasien dapat memahami hasil-hasilnya dan membawa dampak yang baik bagi kesehatan mereka di masa yang akan datang dan kami mengusung juga sebuah konsep co-sequencing space di mana semua orang dapat datang ke tempat kami untuk bisa bekerja bersama berkolaborasi dan juga melakukan pengembangan untuk startup-nya masing-masing dan bisa menggunakan juga fasilitas sequencing ini bersama-sama untuk demi kemajuan ekosistem genomik yang ada di Indonesia ini adalah gambaran laboratorium kami memang di-setup secara high throughput untuk bisa memberikan pelayanan dengan kapasitas besar hasil yang cepat dan juga dengan kualitas yang baik dan ini kami juga berterima kasih kepada kementerian kesehatan khususnya Pak Menkes yang selalu mendukung pengembangan ekosistem genomik yang ada di Indonesia selalu memberikan arahan kepada kami bagaimana dapat mengembangkan semua ini dan juga memberikan fasilitasi yang baik untuk pengembangan industri genomik di Indonesia ini beberapa platform sosial media kami silakan nanti bisa diikuti dan juga nanti kedepannya kami juga akan meluncurkan beberapa pemerintah-pemerintah yang baru stay tune dan nantinya kita bisa lebih mengetahui bagaimana diri kita melalui DNA ini beberapa klien kami baik itu rumah sakit swasta rumah sakit pemerintah institusi universitas swasta universitas pemerintah yang berkolaborasi bersama kami juga dan mengembangkan atau melakukan tes genomik untuk berbagai macam tujuan terima kasih atas kesempatannya saya kembalikan kepada Vanitya baik terima kasih dokter Anindia Pradipta Susanto atau dokter Nino yang luar biasa pemaparannya beliau adalah CEO dari PT Genomic Solidaritas Indonesia atau GSI Lab memang tidak mengherankan karena background beliau adalah Bachelor of Engineering di bidang Bioengineering dan Biomedical Engineering di juga minor in business in Nanyang Technological University of Singapore tahun 2007 baik selanjutnya adalah sesi panel tentu kami akan mengundang dua narasumber ya dua expert dalam hal ini yang pertama tentu kita sudah tidak asing presentan pertama dari materi dari Kementerian Kesehatan dari sisi pemerintahan yaitu adalah Bapak Alex Lukmanto Suherman dokter filosof merupakan ketua ya Chief Tribe PHU Technology DTU Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kami persilahkan Pak Alex untuk duduk di depan kemudian cari juga mengundang dokter Gigi Aditya Mars dari GSI Lab sebagai perwakilan dari GSI Lab silahkan Pak dokter Aditya ya jadi dua materi yang sebenarnya kalau di seminar-seminar umum ya kesehatan umum lima atau sepuluh itu masih ini dua saja berat lumayan jadi tentang genom ya genomik ya tapi ini masyarakat Indonesia masyarakat pemerhati kesehatan perlu tahu perlu tahu tapi tentunya kita bersyukur sini kita ada dari pemerintahan dan juga dari perusahaan yang kita mau belajar nih saya rasa di kolom zoom juga sudah banyak pertanyaan saya mau nanti tolong di update pertanyaan buat Pak Alex dan juga Pak dokter Nino saya rasa kalau kita awal tadi lihat ya ada lagu Indonesia Raya kalau kita ingat beberapa pertemuan kita di di nasional itu membicarakan tentang Indonesia tapi justru gak ada orang Indonesia Pak Alex perhatikan saya juga tapi ini kita memang di asosiasi health tech Indonesia kita mau menginisiasi ini karya anak bangsa juga dijaga oleh pemerintah Indonesia begitu ya kita sama-sama maju untuk mengembangkan health tech Indonesia termasuk juga startupnya di Indonesia nah health tech.id pengen kita maju bersama dan berkarya bersama dan juga untuk masyarakat kita sendiri begitu nah yang menarik tadi yang saya catat Pak Alex ya luar biasa yang terakhir itu kayaknya ada BGSI ya memang nampaknya Pak Menteri ini ingin menanamkan apa namanya kiprahnya di pemerintahnya ada BGSI itu saya pikir Budi guna disadikin tapi itu menarik ya by genomic dan investment saya rasa ini adalah hal yang yang luar biasa dan saya rasa satu perusahaan yang kita tahu yang kali ini adalah GSI mungkin ada beberapa yang lain dan pertumbuhannya tentu akan sangat subur begitu ya nah yang tadi saya tertarik juga adalah akan ada muncul IHS ya platform yang super lengkap ya nah bagaimana mengakomodir nanti platform private yang lain perusahaan yang lain ataupun di daerah-daerah juga ternyata mengembangkan seperti apa langkahnya kira-kira nanti dengan pemerintah gitu ya supaya inline supaya tidak kocar-kacir begitu tapi tetap terjaga silahkan jadi tadi bagaimana kita menumbuh kembangkan ekosistem biohealth dan genomic di Indonesia dengan merangkul semua pihak ya Pak ya karena betul memang BGSI kita inisiasinya itu berangkat dari hospital base terutama rumah sakit vertikal karena disana banyak pasien dan memang outputnya nanti adalah meningkatkan layanan kesehatan jadi nanti di rumah sakit itu treatmentnya diagnosisnya semua based on genomic nah tentu ini kita gak bisa pungkiri bahwa teman-teman di universitas bahkan di BRIN ya di bawah kemendikbud ada juga rumah sakit rumah sakit akademik itu kan di bawah kemendikbud listek lalu juga teman-teman laboratorium dan staff ini justru akan memperkaya ekosistem kita jadi kita bukan mengkotak-kotakan oh ini saya kemenker oh ini saya BRIN ini punyanya rumah sakit non-pemerintah ini punyanya swasta enggak justru ini karena semakin banyak ekosistem aktor-aktornya justru akan semakin meramaikan artinya akan berlomba-lomba juga memberikan yang terbaik buat masyarakat pada akhirnya dari kami kami itu seperti kalau orang lagi berantem ini ada ringnya ring tinju kita itu bukan wasit sebetulnya kita menyiapkan aturan mainnya oh kalau mau main tinju itu ada 12 ronde satu rondenya 3 menit kalau kamu jatuh 3 kali kamu langsung keluar atau gimana jadi kita bukan wasit tapi kita menyiapkan regulasinya regulasi supaya nanti teman-teman yang yang dari startup dan lain-lain itu comply ini kita bicara tentang data pribadi loh data genomi kan benar-benar melekat ke individu ya meskipun gini loh data itu milik seseorang milik yang punya tapi wali datanya itu punya rumah sakit atau yang yang diberikan concernnya jadi entah itu nanti laboratorium atau startup ketika si pasien ngisi inform concern mereka jadi wali data berarti ada serah terima responsibility ke mereka nah itulah dari sisi kami sedang menyiapkan ada namanya RUU kesehatan tapi memang belum masuk lagi dalam pembahasan entah 1 tahun 2 tahun 2 tahun ke depan tergantung DPRnya juga tapi di dalam RUU kesehatan itu nanti sudah akan dimuat pasal-pasal terkait dengan genomika genomika kesehatan ada aturan di situ jadi kurang lebih seperti itu Pak kita akan menyiapkan regulasi yang comply tentang perlindungan data pribadi yang berhubung dengan genomik saya sambung lagi Pak Alex ya pertanyaan yang selanjutnya tentang regulatory sandbox terakhir kata-katanya adalah regulasi ya ini menjadi pertanyaan besar kita semua jadi bagaimana sih menyelenggarakan regulatory sandbox dari versi kemenkes selama ini betul yang tadi sudah disebut malaria itu sudah sudah online on the route ya gitu ya dalam perjalanan dan kebetulan kami dan Dr. Bimo di AI juga berperan di dalamnya menjadi reviewer nah kira-kira seperti apa ke depan kalau nanti akan muncul regulatory sandbox regulatory sandbox untuk genomik silakan di DTO kami itu ada beberapa tribe ya saya kebetulan dari tribe bioteknologi kita ada satu tribe lagi namanya tribe ekosistem jadi tribe ekosistem ini responsibel untuk salah satunya adalah regulatory sandbox jadi silakan nanti kontak aja ke DTO ke bagian tribe ekosistem nanti kita akan duduk bareng concernnya seperti apa lalu akan kita undang stakeholder terkait karena kan sebetulnya tidak boleh hanya submitter dengan DTO tapi kita undang juga dari satkar-satkar lain yang ada di Kementerian Kesehatan entah itu ada Biro Hukum atau nanti ada satkar yang terkait misalkan kalau terkait dengan ini Yankes misalkan atau ke Hukur atau yang lain dan nanti juga akan kami undang beberapa akademisi supaya duduk bareng kita lihat jadi ini kayak confined space betulnya ruangan tertutup kita amati bisnis prosesnya workflownya end to end seperti apa supaya ini kita lihat kalau nanti dilempar ke publik dijual atau diterapkan ke publik itu enggak menyalahi regulasi yang ada jadi nanti kita akan undang semua tech holder terkait jadi silakan daftar aja menghubungi ke DTO nanti kami akan melanjutkan ke pihak-pihak yang bersangkutan saya lihat mulai muncul pertanyaan-pertanyaan ya saya mempersilahkan para audiens yang offline maupun yang online untuk bertanya nah ini saya mungkin bacakan langsung saja dari Pak Guntur Darmawan saat ini ada banyak vendor pemeriksaan genomik dengan topik yang serupa yaitu disebutkan cancer kardiofaskuler dan lain sebagainya apakah perbedaan ada perbedaan nantinya antara vendor satu dan dua dan bagaimana cara kita apa namanya mengikutinya atau mengkalibrasi kalau perlu ya artinya seperti apa kualitas pemeriksaan itu sehingga itu terverifikasi bisa diterima untuk kemudian dilanjutkan dengan terapi barangkali mungkin Pak Alex dulu kemudian saya mohon juga Pak Dr. Gigi Aditya silakan bicara presisi kualitas pemeriksaan pengukuran itu tergantung dari raw data dan teknologi yang digunakan kalau raw data yang diambil protokolnya sudah salah tidak sesuai dengan standar ya tentu outputnya juga tidak bagus teknologi ada macam-macam yang menguasai market kan ada Illumina ada BGI ada ONT ada Thermo Fisher teknologinya juga berbeda-beda pendekatannya ada yang pakai ion torrent ada yang sifatnya short rate ada yang long rate dan ya ibaratnya ini ada banyak varian tentu mereka punya keunggulan masing-masing dan itu harus ada yang namanya quality assurance dan quality control tergantung juga dari tools yang akan dipakai karena kalau misalkan bicara sequencer kan cuma sampai secondary ya primer dari signal yang keluar dari mesin diproses jadi clean clean sampai varian calling formatnya VCF-nya itu kan nanti ada berbagai macam tools juga yang dipakai ketika nanti salah menggunakan tools yang dipakai tentu ya hasil trimming datanya cleaningnya juga bervariasi tingkat apa ya persentase S&P-nya indelnya berapa itu akan berpengaruh juga kemudian nanti terkait dengan tertiary itu ada banyak sekali tools di luar yang open source maupun yang sudah tervalidasi yang yang license gitu ya itu juga akan menentukan kualitas pengukuran jadi ini seninya nanti tiap laboratorium setiap vendor atau penyedia jasa ini memainkan seni merangkai merangkai pipeline toolsnya barang boleh berbeda teknologinya boleh berbeda mesin mesin sequester berbeda tapi ini seni kalau koki masak itu seni merangkai atau tukang jahit itu desainernya harus pinter-pinter merakit tools pipeline yang cocok supaya hasilnya juga bagus terima kasih jadi memang kalau ditanyakan apa perbedaannya antara vendor-vendor atau laboratory yang melakukan testing genomic gitu ya satu pasti teknologi yang digunakan atau platform ya tadi disampaikan Pak Alex ada empat platform sequencing yang sudah terkenal gitu ya di dunia ini MGI Illumina ONT dan Thermo Fisher tapi memang masing-masing itu menggunakan base atau protokol dari pabriknya gitu dan yang menentukan kualitas mereka juga salah satunya adalah refresh data yang digunakan apakah berbeda pastinya berbeda tapi saat ini belum banyak ya organisasi yang bisa memberikan apa namanya itu standar akurasi pemersihan testing genomic jadi memang saat ini masih terpaut pada bagaimana kecepatan ataupun basis data yang digunakan sebagai referensi sehingga menghasilkan analisa yang sesuai jadi itu salah satu perbedaannya yang kedua selain perbedaan teknologi atau platform digunakan adalah basis atau datanya sendiri yang digunakan dan disimpannya kemana gitu jadi mungkin para peserta disini sudah memahami ada beberapa isu juga terkait mengenai genomic testing ini antara lain adalah bagaimana dengan data yang disimpan oleh laberotrum tersebut apakah dimiliki oleh pasiennya atau labnya atau bahkan ada intens untuk digunakan atau dijual lagi ke pihak ketiga seperti kita baca banyak ya berita-berita populer mungkin 3 atau 4 tahun lalu 23andme yang menjual data genomic itu ke perusahaan farmasi jadi pada saat pemilihan vendor-vendor tersebut mungkin beberapa isu yang harus diperhatikan dan harus di apa namanya itu juga diawasi oleh pemerintah adalah bagaimana data itu dikelola dan disimpan menariknya dari Pak Alex tadi disampaikan BGSI sudah memiliki konsep semacam biobank data jadi genomic data center akan ngumpul semua disitu saya rasa arah pemerintah sangat tepat sekali baik terima kasih mungkin saya sambung dengan pertanyaan selanjutnya dari Nadiatul Mas Kuro ini ditanyakan untuk Pak Alex pertanyaannya jadi salah satu benefit yang diperoleh untuk pemerintah genomic adalah pemerintah dini atau risk assessment kemudian untuk apa mengurangi beban ya BPJS untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya apa langkah antisipasinya untuk cost ini dalam membentuk biaya maupun waktu yang dikeluarkan untuk pemisahan ini silahkan Pak Alex ya terima kasih dari siapa namanya tadi Ibu Nilamatur Mas Kuro pada prinsipnya fee yang akan ditawarkan oleh penyedia jasa entah itu dari startup laboratorium atau dari rumah sakit itu bergantung setidaknya dari dua hal ada processing cost dari mesin yang keluar diproses dengan tools-tools analitik yang biasanya bawaan dari provider teknologi tersebut misalkan dari Illumina mereka punya namanya Dragon itu kayak beli pulsa beli account ada harganya juga jadi sekian genome running cost-nya berapa ngambil kuota paketnya itu dari Dragon itu akan bervariasi tergantung dari nanti bagaimana penyedia jasa itu komunikasi dengan si Dragon dan sebagainya ada lagi yang menggunakan tools dari Google Cloud Platform dan lain sebagainya jadi satu berkaitan dengan processing cost yang kedua dengan Reagen ini Reagen itu kondisinya cukup terbatas di Indonesia jadi kita masih bergantung dari luar negeri untuk mengimpor Reagen-Reagen atau KIDS untuk memproses sampel-sampel kalau kita sudah mandiri bisa memproduksi Reagen itu sendiri tentunya akan bisa membantu mengurangi cost operasional jadi kalau mau main harga tentunya bicara dari processing cost komputasinya itu dan penggunaan Reagen yang memang kita harganya cukup mahal untuk satu kali pemprosesan baik ya jadi memang kita masih tergantung sebagian ya Pak saya mungkin agak apa namanya variasi pertanyaan saya pada Pak Alex Pak Alex belajarnya di Oxford nih keren ya kemudian gabungan juga dengan Grenoble France sehingga sehingga paham betul tentang chemistry ini dan seperti kalau genomics ini Pak Alex kiblatnya dunia ini kemana sebenarnya untuk belajar untuk apa namanya yang sudah maju gitu mengembangkan genomics teknologi ini pemain lama itu UK mereka dimulai dengan UK Biobank tapi mereka pun butuh waktu sampai 20 tahun akhirnya punya database yang sangat lengkap bahkan dipakai semua UK Biobank kemudian yang dari US yang NIH nya itu mereka dan sekarang tentu China sedang speed up semua accelerate mereka punya gene bank punya national repository dan lain sebagainya apalagi ditambah dengan mereka punya teknologi sendiri yang MGI BGI groupnya itu sehingga mereka mengaccelerate semua research genomic untuk Asia sebetulnya UAE Emirat Arab itu sudah maju juga mereka sudah genomicnya sedang terus berkembang dengan bantuan high throughput sequencer nya bahkan punya Artemis mereka itu Artemis itu super komputer nomor 1 di dunia jadi cepat sekali perkembangannya ya tentu karena mereka didukung dengan funding capital yang sangat besar juga modalnya ya kalau kawasan Asia Tenggara kita boleh ngaku kalah dengan Singapura ya di ASTART nya itu sangat maju kemudian talent sudah memulai tapi masih initial phase juga dan kita belajar dari semuanya itu kita mau coba live rock mengejar semuanya ini baik terima kasih karena healthtech.id ini tentu ekosistem untuk startup kesehatan ya sekarang saya mau tanya aspek startupnya di tanya DNA menurut saya sih ini keren banget ya jadi ada Pak Arya Bimo juga yang sangat semangat untuk mendukung acara ini di klinik pintarnya saya rasa ini nanti bisa jadi tanya DNA ini bukan tanya di rumah sakit Pak Bimo tanyanya di klinik nanti gak jauh-jauh jadi kalau kita pikir dulu bicara tentang DNA itu harus di rumah sakit yang besar tipe A bisa jadi mungkin di first line health facility mungkin bisa ditanya jadi saya mau tanya sisi apa namanya dari tanya DNA ini seperti apa sih membangun awalnya sehingga kemudian fokus kepada genomic yang dipilih sebagai core bisnisnya silahkan Pak Dr. Gigi Aditya terima kasih jadi mungkin Dr. Inor sudah sampaikan juga di awal pemendirian GSI Lab itu dasarnya waktu itu adalah membantu pemerintah dalam penanganan pandemi tapi pada saat itu pun nama yang dipilih bukan covid solidaritas tapi genomic solidaritas gitu ya genomic solidaritas Indonesia jadi pada dasarnya kita melihat lebih jauh adalah bagaimana kita bisa membantu pertumbuhan ilmu genomik di Indonesia jadi kita namanya GSI dan pada saat sudah mulai kelihatan ini pemerintah sudah mulai cukup bagus dalam penanganan pandemi covid gitu ya waktu itu GSI memberikan kemampuan atau membuat satu kemampuan testing high throughput PCR dengan kemampuan 5000 testing per hari dan sudah berjalan dan muncul banyak lab PCR lainnya akhirnya GSI sudah mulai pelan-pelan berpindah dari PCR base kami langsung fokus ke sequencing masuk ke genomiknya dan saat itu langkah awalnya adalah mensequencing yang paling sederhana adalah virus virus apa virus covid waktu itu dan kita belajar melakukan sequencing virus dari dan kita mencoba berbagai macam platform waktu itu ilumina MGI gitu ya yang sangat aktif ternyata kita memilih satu platform yang mungkin cocok dengan visi kita adalah OMT atau Oxford Nanopore Technology dan kita bisa melakukan sequencing dari sebelumnya 2 minggu 7 hari sehingga sekarang kita bisa melakukan dengan 3 hari sequencing disitu kami belajar bahwa ternyata banyak aspek yang harus diperhatikan dalam bisa memberikan pelayanan genetik testing tidak hanya dari labnya saja atau kita bilang wet lab ya tapi juga dari dry labnya juga dari bioinformatics ya gitu nah genomic testing market ini sebenarnya kalau kita lihat dari research-research ya nilainya dalam 5 tahun ke depan nilainya sekitar 98 billion USD dan 30%nya itu adalah bioinformatics gitu mungkin disinilah momen yang tepat bagi teman-teman haltec startup untuk melihat ada potensi yang besar disitu kami masuk sebenarnya dari genomic solidaritas Indonesia berasa untuk pertumbuhan lab genomic ini atau testing genomic ini kami gak bisa berdiri sendiri dan ekosistem yang ada saat itu di Indonesia masih belum cukup jadi kami mengembangkan ekosistem sendiri di dalam kami dari hulu ke hilir dan hilirnya adalah salah satunya adalah tanya DNA jadi kalau kita mau meningkatkan supply apa namanya itu kemampuan supply alat-alat yang berhubungan dengan genomic testing lebih banyak kita harus menumbuhkan demand di market ya dan juga demand tumbuh kita bisa sama-sama mencapai tujuan GSD mendemokritisasi testing genomic di seluruh Indonesia jadi harga bisa murah juga demand orang-orang itu kita buat satu platform yang bisa langsung touch dengan market gitu ya namanya Tanya DNA Tanya DNA dari 5 fokus produk reproduktif genomic jelas itu salah satu reproduktif testing genomic yang paling awal dan paling bisa diterima saat ini itu sudah tumbuh sekitar 2000 saya pertama kali gunakan itu 2012 untuk testing genomic di bayi tabung kemudian 2013-14 baru muncul NAPT dengan next generation sequencingnya noninvasi prenatal testing oleh hari itu kita munculkan yang reproduktif genomic dulu baru muncul yang kami siapkan nih mudah-mudahan insya Allah di quarter 3 ini kami akan launching produk farmako genomic ataupun personalized medicine dan nanti di bulan berikutnya kami akan launching juga onco genomic dan produk-produk lain jadi itulah kenapa dasar kita mengembangkan Tanya DNA ini kita ingin menciptakan ekosistem tumbuhkan demand sehingga teman-teman startup genomic melihat ada potensi di sini sehingga akan muncul lap-lap baru yang fokus di genomic testing terima kasih genomic saya lanjutkan pada pertanyaan dari ibu nasmiatul maskura untuk tanya DNA ini apa sih tantangannya boleh diceritakan tantangannya yang dihadapi bagi tentang atau dalam interpretasi datanya sehingga diperoleh hasil analisis yang disampaikan itu atau diterjemahkan dengan baik kepada masyarakat mungkin ada tantangan dalam hal itu silahkan banyak tantangannya Pak Alex mungkin tahu juga satu tadi kita sampaikan bahwa 30% dari value market genomic testing ini sekitar 30 USD billion di dalam 5 tahun ke depan itu adalah bioinformatics dari teknologi informatics sampai ke human resource 1 whole genome sequencing bisa sampai 500GB dan 1TB ya Pak Alex sedangkan kita butuh sequencing minimal berapa persen dari seluruh penduduk Indonesia untuk bisa memiliki satu refresh data yang cukup baik sehingga interpretasi data kita lebih akurat yang saat ini digunakan mohon maaf saja kita masih pakai data pabrik dan itu data nasional dan kan ras Indonesia berbeda-beda mungkin ada perbedaan signifikan pada saat kita bilang di Sumatra dan di NTB itu beda interpretasinya nantinya gitu ya jadi satu refresh datanya sendiri yang kedua teknologi informasinya sendiri dalam menyiapkan repository data satu human genome sequencing membutuhkan sekitar 1 tera yang ketiga yang gak kalau penting adalah bioinformatician jadi Pak Alex sudah sampaikan di awal tidak banyak universitas yang bisa mengembangkan itu padahal kebutuhannya di depan sangat besar sekali dan kami ya di internal GSI akhirnya mengembangkan sendiri bersyukur kemarin kami punya pengalaman di melakukan 6.000 whole genome sequencing SARS-CoV-2 jadi kami sudah belajar caranya membuat satu pipeline yang lebih efektif gitu tapi ini satu field yang sangat terbuka lebar ini bagi ya apa health tech disini untuk bisa menciptakan bioinformatician dan mungkin AI ataupun health tech teknologi lagi yang bisa lebih efektif gitu yang disampaikan Pak Pak Dokter jadi gini loh dokter klinisi gak ngerti tentang bioinformatic gak ngerti soal genetika molekuler bioinformatic gak ngerti juga korelasi asosiasi datanya itu dengan faktor klinik jadi ini kayak dua kerajaan yang berbeda ini dokter sama bioinformatic bioinformatic sendiri memang masih ada masalah di kita resursinya masih dikit belum banyak kampus yang punya prodi khusus tentang bioinformatic kalaupun ada paling sebagai subjek mata kuliah aja tapi gak ada prodi khusus yang end to end belajar tentang bioinformatic belum ada nah itu mungkin hanya peminatan atau skripsi tugas akhir atau bahan dari mata kuliah tertentu nah ini yang jadi tantangan tadi saya bilang kita butuh banyak bioinformatic konselor kita punya data genomik ada klinikal ada dokter harus ada satu orang kayak konsultan yang bisa membaca menginterpretasikan itu pak itu challenge nya baik baik menarik ya jadi mesti akan ada konsultan khusus untuk itu ini menarik ini ini mungkin akan ditangkap oleh teman-teman yang ikut online barangkali dari persi atau dari klinik ada pertanyaan mungkin mas silahkan jadi untuk bisa menjebatani antara gap antara bioinformaticians dengan klinik klinisians gitu ya kami mengundang para hadirin sekalian untuk bisa berdiskusi dengan kami dan juga mungkin bisa datang ke lab kami makanya namanya lab kami itu adalah genomic hub gitu ya genomic hub itu adalah kami mempertemukan researchers klinisians untuk punya ide apa kami akan bantu research mereka untuk bisa menghasilkan satu produk penelitian atau produk testing yang lebih cocok di Indonesia gitu ya kami ada namanya incubator research dan untuk sequencing sendiri di dalam lab genomic hub kami kami memiliki 4 platform sequencing yang ready bisa digunakan ada platform NGI ada platform Illumina ada platform Thermovisor dan ada platform ONT jadi disitulah kami undang jika ada punya research terkait genomic atau punya ide diskusi dengan kami kami coba fasilitasi ya very nice itu nanti itu akan memperkuat MBKM di kampus merdeka tuh jadi karena kami sebetulnya saya dari kampus Pak Alex saya dari UNER mungkin teman-teman lain di universitas lain juga akan sangat sangat semangat ya kalau untuk tahu belajar bisa langsung pada industrinya secara langsung begitu nah oke saya akan coba melempar kesempatan pertanyaan untuk Mas Haryabimo silahkan tes tes bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera teman-teman dan teman-teman panelis dan para audience yang online juga pertama-tama saya mau apresiasi dulu nih ke Pak Alex ya Pak ini baru pertama kalinya kami di dunia startup itu tercengang dengan kecepatan Kemenkes jarang-jarang loh Pak maksudnya kita nih benar-benar loh kok udah nyampe disini gitu loh dan ini saya juga apresiasi sama terutama sama DTO ya mengenai rencana transformasi yang sangat kohesif gitu dari mulai interoperabilitas data ya integrasi data di IHS yang kebetulan kami pun Alhamdulillah di klinik pintar terpilih menjadi salah satu beta tester IHS gitu yang kedua tapi ternyata kohesifnya itu sampai ke ke genomics gitu sampai ke ke apa namanya tadi kita kita ngomong genombank dan seterusnya gitu pertanyaan saya seperti ini Pak karena kami kan aktif di memperkuat layanan primer di Indonesia berarti kita bicara selain puskesmas tentunya klinik-klinik pratama ya Pak ya nah tadi kan di depan yang saya garis bawahi adalah perlunya apa kolaborasi pentahelix untuk membangun ekosistem jadi genomics ini gak bisa sendirian gitu karena tadi kan kita mau leapfrog ketika kita leapfrog itu tentunya gak bisa lagi ngomongin infrastructure gitu kita udah harus ngomongin ekosistem tadi juga saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengarah-ngarah kepada BPJS nih nah ini sebenarnya kan ini bukan saya mau menanyain BPJS ke Bapak ya ini gak tepat tapi maksud saya gini Pak Alex dan teman-teman DTO tentunya punya satu plan yang komprehensif yang high level mungkin pertanyaan dari teman-teman tadi yang mengarah ke biaya mengenai BPJS itu sebenarnya menanyakannya seperti ini Pak perannya primary care dari roadmap genomics ini seperti apa tadi saya coba membuat satu asumsi oh nanti kita sebagai satu pihak yang merasakan dari sisi preventif jadi setelah sudah dilakukan secara transformation genomics tentunya secara preventif solution services itu adanya di primary care kan Pak gitu dan itu kami akan mendapatkan banyak benefit data-data yang bisa kita manfaatkan untuk melayani masyarakat secara preventif gitu tapi tadi juga sudah disebutkan bahwa ada juga layanan ditanya DNA juga yang sifatnya preventif jadi masyarakat yang memang mengambil tes genomics untuk melakukan preventif buat dirinya dan keluarganya gitu nah seperti yang kita ketahui sekarang kan tes-tes tersebut masih sangat mahal gitu ya dan accessibility-nya juga agak sulit gitu nah pertanyaan saya nomor satu adalah peran primary care dari keseluruhan peta transformasi genomics ini dimana karena tadi di slide-nya Bapak saya lihat rumah sakit ya kebanyakan rumah sakit dari sisi sampling dan lain segala macam gitu saya belum lihat dari sisi primary care apalagi Pak Menteri kemarin bilang bahwa ya kan biaya kesehatan Indonesia 20-80 80% ke mengobati yang sakit ini mau dibikin 50-50 karena namanya kementerian kesehatan bukan kementerian kesakitan kan gitu kan wah itu luar biasa nih visinya gitu jadi satu peran primary care itu dimana dan akhirnya nanti pasti BPJS juga akan masuk ke situ yang kedua mungkin kepada dokter Adit ya dok sekarang kan sudah ada pasti layanan-layanan untuk masyarakat untuk bisa mengambil tes genomics secara inisiatif tentunya perlu edukasi dokter melihat tidak ke depannya tadi kan dibilang biaya akan semakin turun ya gitu ya sampai di level orang itu ke klinik untuk mengambil tes genomics yang sifatnya preventif gitu apakah itu sesuatu yang within within your roadmap juga gitu loh kedepannya gitu kalau iya berarti kita butuh distribution channel kan dok gitu kan klinik-klinik di Indonesia ini kan ready gitu loh untuk layanan-layanan baru gitu nah ini yang yang pingin saya tahu pendapatnya dari dua ekspert ini mungkin gitu dok Niko silahkan dok Alex makasih dok dok Bima Pak Haryo Bima siap oke ini pertanyaannya menarik ya jadi untuk langkah-langkah awal inisiasi kita tentu harus mempersiapkan ekosistemnya dulu supaya nanti bisa mengarah ke primary juga meskipun untuk saat ini ekosistemnya itu core-nya berangkat dari rumah sakit sekunder hospital-based nah nanti ketika kita sudah mengembangkan satu national repository biobank kita punya suatu registri penyakit yang terstandar yang sudah rapi artinya pencatatan clinical data pasien itu sudah rapi via IHS dan sebagainya ditambah running sequencing mesinnya sudah bagus mencapai 10 ribu di dua tahun pertama kita targetkan 10 ribu sampel di dua tahun ke depan sampai 2023 nanti nanti ini akan diarahkan karena sebenarnya BGSI juga dibawah sama farmalkes pak dirjen farmalkes artinya output ini nanti akan mengarah ke selain ada precision medicine ada diagnostic kit ada tools-tools lain itu nanti bisa diaplikasikan ke ujung tombak kita di primary care-nya klinik pertama puskesmas posyandu itu nanti bisa memanfaatkan output dari ekosistem ini diagnostic kit dan sebagainya dan itu memang kerja kolektif nanti akan mengundang juga beberapa pharmaceutical company untuk membuat kitnya atau obatnya dan seterusnya yang kedua dalam ekosistem ini setiap primary care facility itu juga bisa dilibatkan sebagai satelit-satelit untuk pengumpulan sampel itu bisa dikoordinasikan dengan kita di BGSI itu udah bilangnya hub jejaring jadi nanti bisa saling koordinasi untuk surveillance-nya ngambil sampel dikumpulkan dari masing-masing satelit primary care itu masuk ke ini dikelola dan seterusnya jadi aranya ke situ pak nanti ada kolaborasi juga dengan primary care tapi memang untuk saat ini hospital dulu outputnya keluar baru nanti dipakai ke semua primary care juga ada yang kelewat belum ya pak kalau BPJS terus terang itu bukan ranah kami untuk penjawabnya tapi saat ini memang kita fokusnya ini goal dulu sudah terkumpul database populasi genetik Indonesia seperti apa karena kan sebagian besar reference global kan mestinya kau kasihan semua belum ada yang data orang Asia apalagi di Indonesia yang sangat unik ini kita punya dulu punya dulu nanti macam-macam itu bisa terpikirkan berikutnya baik terima kasih Pak Alex silahkan Pak Dr. Kiki Aditya terima kasih jadi benar kalau tes genomic yang affordable bisa tersedia untuk banyak orang itu justru bagian dari misi kami jadi kami hadir untuk itu jadi Gacy Lab saat ini sudah mengembangkan dan mencari tahu bagaimana caranya untuk melakukan efisiensi sehingga tes-tes yang ada tes genomik yang saat ini ada bisa lebih terjangkau untuk masyarakat lebih luas contoh yang sudah kami kerjakan dan kami sudah launching adalah non-invasif prenatal testing sebenarnya ini sangat krusial dan sangat baik bagi ibu-ibu hamil yang memiliki resiko kehamilan terutama yang 35 tahun ke atas atau punya kelainan keguguran berulang dan sebagainya saat ini yang ada di pasaran masih sekitar di atas 5 jutaan gitu ya tapi Gacy Lab sebagai bagian dari misinya dan memang dasar kami adalah sebagai kewirausahaan sosial jadi kami meluncurkan tes genomik NIPT dengan pricing yang jauh di bawah harga pasar itu dan kami juga punya program-program testing juga seperti waktu di PCR kami punya program sosial seperti PCR gratis untuk tenaga kesehatan atau PCR gratis untuk orang-orang yang membutuhkan gitu ya untuk testing genomik NIPT juga kami juga sudah punya program sosial juga jadi memang testing genomik yang affordable itu bagian dari misi kami untuk bisa mendemokratisasi layanan testing genomik untuk lebih banyak orang di Indonesia jadi aku tidak promosi ya salah satu penyedia teknologi yang dari UK itu kan sudah mengarah ke portable device untuk sequencer-nya yang dispensi cable itu loh yang kecil-kecil itu nah ini kalau misalkan seiring waktu juga harganya akan semakin murah teknologinya di Indonesia Mas Faris ada berapa 4 ribu atau 400 ribu puskesmas ya 4 ribu kalau saya data puskesmas terdat 10 ribu 10 ribu satu puskesmas punya satu sequencer portable aja dimanfaatkan dimasih di titik-titik wah itu marketnya gede juga potensinya besar juga tapi kuncinya gini kita kalau bikin ekosistem itu harus fleksibel terbuka supaya bisa berkolaborasi dengan macam-macam termasuk dari pihak luar tapi jangan welcome-welcome aja karena saya ada ketakutan sebetulnya sedikit takut dari penyedia-penyedia tools entah itu yang open source atau dari lembaga manapun saya takut mesin learningnya bekerja disitu terkait dengan data karena dari kita sendiri memang regulasinya belum disiapkan saya takutnya teman-teman swasta startup bergerak lebih cepat dari kami itu yang harus kita antisipasi sebetulnya jadi ada beberapa tools oh saya kalau kamu pakai tool saya saya jamin lebih cepat 12 menit selesai tapi kita kamu submit dulu submit raw data atau cleaning datanya ke sana diproses di tempat kami nanti kamu tinggal dapat pembacaan hasilnya aku agak ngeri ini ada yang nyangkut di sana mesin learning bekerja karena kan mereka lagi mengumpulkan juga data-data sebanyak mungkin jadi ada concern tentang itu juga ya saya rasa itu kekhawatiran yang wajar ya untuk pemerintah ya karena bagaimanapun mengamankan data kesehatan masyarakat kita sendiri ini juga perlu dan hati-hati kita punya peraturan pemerintah tahun 2019 aku lupa nomor 70 atau 17 di pasal 20 itu bilang semua data itu harus berada di teritori Indonesia pasal 1 ayat 1 ya di ayat ke 2 aja dibilang manakala tidak tersedia teknologi saat ini untuk menyimpan data memproses data di dalam negeri dimungkinkan disimpan dan diproses di luar negeri tapi itu pengecualian banget kalau benar-benar kita gak punya artinya pemerintah itu sudah menggarisbawahi bahwa semua data termasuk data genomik harus ada under territory di Indonesia boleh kamu simpan di google cloud di AWS dimanapun aku gak boleh sebut merek lagi tapi data centernya memang harusnya berada di teritori Indonesia kalau misalkan di Singapura di Australia itu sudah breaking the rules harusnya jadi ini yang mau kita nanti coba luruskan aturan lainnya supaya ini kita amankan data arus under territory di dalam Indonesia mungkin perlu dicatat ya baik silahkan masarebi mau pertanyaan silahkan saya follow up aja pak mungkin ini sekedar ide aja minta divalidasi kira-kira memungkinkan apa enggak gitu pak sebenarnya kan ini berkaitan dengan edukasi masyarakat juga mengenai preventif dan menurut saya Genomox ini adalah satu tools yang sangat tepat guna ketika kita bicara mengenai preventif ketika sampel-sampel itu diambil dari rumah sakit dari sisi orang yang sudah sakit itu menjadi agak telat pak preventifnya gitu nah disini mungkin mungkin yang saya usulkan misalkan ada satu inisiatif bisa dari Kemenkes DTO gitu ya kan tadi kita punya 10 ribu puskesmas mengambil satu orang aja dari setiap puskesmas ya satu pasien gitu dimana dilakukan genomic testing terhadap satu jenis mungkin enggak usah yang keseluruhan gitu ya lalu abis itu dilakukan preventif services yang dilakukan memang tempatnya adalah di puskesmas lalu dipantau tuh berapa impactful sih impactful apa enggak si apa namanya genomic testing ini terhadap outcome-nya gitu bahwa masyarakat yang memang mengambil ini yang sudah punya datanya itu bisa terkontrol lebih terkontrol dari sisi misalkan yang gaya hidup lebih terhindar dari penyakit-penyakitnya selama selama kedepannya dan seterusnya gitu mungkin itu salah satu ide leapfrog pak gitu loh dari mungkin tadi kan memang udah bagus ya gitu tapi ketika kita memang mau edukasi ya kita butuh use case kan dari dan masalahnya kan di Indonesia ini terutama kita masih belum kesadaran terhadap preventifnya masih belum tinggi gitu mungkin itu sekedar usulan aja kepada pak Alex kalau dalam riset kan pasti ada healthy control population sama yang subjektif yang memang sudah kita prediksi ini orang udah kena penyakitnya nah itu diperlukan untuk mengetahui orang Indonesia itu kecenderungannya kalau kena penyakit cancer X ini misalkan itu nyerangnya di dimana di rantai gen yang mana itu diperlukan nah dari situ tercetak oh majority orang Indonesia kalau kena cancer yang keserang adalah gen ini maka saya harus bikin obat anti drugs yang bisa attack di gen itu jadi sebetulnya ya preventifnya itu diawali dengan data pasien yang sudah terkena cancer terus sudah terkena penyakit itu dulu kalau kalau apa namanya stokastik random ya susah nanti gak ketemu juga jadi perlu dicari dulu orang yang sudah kena penyakit diambil di sequence ini di mapping database nya oh ini yang bermasalah disini loh populasi kita jadi by evidence ya tetap ya jadi luar biasa nih diskusi kita sangat dinamis ya dan tentu pertanyaan dari mas Bimo tadi karena klinik ya pintar kemudian pengen tahu lebih banyak tentang kinom bisa jadi gak cuman pintar klinik brilian nanti jadi oke ya jadi luar biasa berangkat ada pertanyaan lagi dari audience oke ya dokter gigi luciana beliau bertanya tentang pemeriksaan agionomik ini akan ada tersedia tidak di bagi pengguna BPJS tadi sudah disebut ya kemudian apakah nanti perkembangan dari sisi akademis hasil pendidikan mungkin akan masuk ke menjadi sebuah apa topik atau materi yang diberikan juga di S1 kedokteran di Indonesia mungkin Pak Alex silahkan ya terima kasih dokter gigi luciana tadi terkait dengan BPJS itu bukan domain kami itu penjawabnya dan saat ini kami dari DTO dan teman-teman perumus BGC ini belum sampai memikirkan ke arah sana tapi yang menjadi kontrol adalah penyakit-penyakit yang high burden di BPJS itu yang mau kita targetkan penyakit-penyakit mana nih yang banyak pasiennya banyak kasusnya itu yang mau kita bereskan dulu dengan pendekatan genomic ini entah itu nanti ke depan bakal digratiskan ditanggung BPJS walau-walau belum tahu Pak nah yang kedua sebetulnya dengan ekosistem yang sedang dibangun sama Kementerian Kesehatan melalui BGC ini itu kita tuh seperti bongkahan gula taruh di meja aja semua pada datang semua menggumpul kita teman-teman dari NCBI NIH dari UK Biobank dari macam-macam banyak kontak kita mau kolaborasi kita rangkul semuanya ini akan jadi bagus karena nanti akan ada knowledge sharing Pak Menkes juga berulang kali punya ambisi dengan adanya BGC ini maka pendidikan terkait dengan genomic itu akan semakin berkembang dengan banyak nanti ada visiting sekolah visiting profesor knowledge sharing dari berbagai kelembagaan di global tersebut yang punya IMBL juga sedang dalam tahap kolaborasi dengan kita WHO semua akan datang karena melihat BGC ini barang seksi itu yang akan menjadi daya tarik kita menarik magnet bagi semua nanti dengan sendirinya akan ada pelatihan-pelatihan transfer knowledge bahkan menyediakan kurikulum baru kita sedang mengembangkan juga modul pelatihannya ke depan supaya ini akan semakin berkembang riset-riset di genomic baik baik terima kasih Pak Alex saya rasa waktu juga yang membatasi kita saya rasa manfaat sekali diskusi kita hari ini saya berterima kasih kepada Pak Alex Lukmanto Suherman dari Tribe Biotechnology DTO dan kemudian Dr. Gigi Aditya yang dari GSI Lab saya rasa kalau saya boleh sedikit merumuskan atau memformulasikan ada dua hal setidaknya ekosistem ini sedang dibangun ya Pak Alex kita sambil bertumbuh bersama secara pentah Alex tidak hanya pemerintah saja tidak hanya jangan juga swasta juga pasti akan tidak menuju pada satu tujuan yang paripurna dan yang kedua adalah tentang startup saya rasa startup itu tentu perlu berkolaborasi luar biasa dimulai dari sebuah solidaritas Pak Dr. Gigi Aditya dan Dr. Nino kemudian akan menjadi sebuah karya yang besar karena genome ini bukan satu hal yang sepele dan saya rasa itu yang saya bisa simulkan saya berterima kasih saya tutup acara diskusi ini dan saya kembalikan kepada Dr. Nadine Nurani Sabrina silakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para hadirin sekalian kita telah saksikan bersama materi dan diskusi yang sangat membuka wawasan kita semua dan dengan berakhirnya sesi diskusi maka usai sudah acara hybrid conference future health series 2022 biohealth tech and genomic investment dan saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Gregorius Bimantoro dan juga Dr. Niko Ashari spesialis beratorak skid kardiofaskular selaku moderator juga kepada Bapak Alex dari Kemenkes Bapak Edi dan Nusa Putro yang merupakan ketua asosiasi dari modal Ventura untuk startup dan juga para narasumber kita Dr. Nino Susanto CEO dari GSI Lab dan juga Dr. Gigi Aditya Mars dari GSI Lab dan kepada para hadirin kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan akhir kata saya ucapkan pamit undur diri sampai jumpa di acara kami selanjutnya terima kasih selamat siang terima kasih terima kasih Tanya DNA Klinik Turcek hari ini aku mau ajak mams jalan-jalan lihat kliniknya Tanya DNA setelah sampai di lobby kita langsung naik klik ke lantai 1 kemudian kita langsung disapa oleh tim Tanya DNA yang ramah banget nah ini ruang konsultasinya mams luas banget kan disini kita bisa konsultasi bareng sama Dr. Laila buat mams yang ingin tes NIPT disini juga ada loh tempat khusus untuk pengambilan sampel darah yuk mams ditunggu ya datangannya selamat menikmati selamat menikmati